Kita nanti sampai sore nih Pak ya Baik Pak, siap berbagi Pak Ya baik, silakan untuk moderator kita Saudari Eni, silakan Kak Baik, puji nama Tuhan Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kita pada saat ini Di mana kita bisa bergabung di Jum pada Sabtu 14 September 24 Itu di mana pada saat ini itu seminar jurnal nasional dan internasional Perkenalkan saya Eni sebagai moderator Saya semester 7 di STT Hagiazmos Misun Jakarta Sebelum kita masuk pada acara kita Saya menyapa kita semuanya Ada pun beberapa acara kita pada saat ini Dan sebelumnya yang kami hormati Bapak Rektor STT Hagiazmos Misun Jakarta Bapak Junior Nathan Silalahi, shalom Pak Yang kami hormati Bapak Narasumber Bapak Yesri Esau Talan Shalom, selamat pagi Pak Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Beserta staff yang terhadap pada saat ini Shalom buat Bapak Ibu dosen Dan beserta rekan-rekan mahasiswa Yang telah bergabung pada saat ini Khususnya semester 7 Ada pun rundau acara kita pada saat ini Yang pertama Salam pemuka dari moderator Eni Harefa Yang kedua Doa pemukaan Yang ketiga Yang kedua ini nanti dibawakan oleh Bapak Feni Di Harefa Yang ketiga Memperkenalkan narasumber Bapak Yesri Esau Talan MTH Wakil 1 STT Sabda Agung Surabaya Yang keempat Kata sambutan dari ketua STT Hagiazmos Misun Jakarta Yang kelima Persentasi narasumber Ini dari jam 9 sampai jam 11 Yang keenam Uang bertanya Mulai dari jam 11 sampai jam 12 WIB Yang ketujuh Istirahat Ini mulai dari jam 12 sampai jam 13 WIB Yang keterapan Lanjut lagi Presentasi narasumber Mulai dari jam 13 sampai 14 WIB Yang kesembilan Uang bertanya Itu mulai dari jam 14 WIB Yang kesepuluh Crossing Sistem Satemen narasumber Dari jam 15 WIB Yang keseberas doa penutup Ini nanti oleh Bapak Sekizindruhudu MPD Dan yang keseberas Penutup Jadi langsung saja masuk pada acara yang kedua Yaitu doa pemukaan oleh Bapak Feniye Liharefa MPD Sebagai wakil satu kepada Bapak kami, persidakan. Baik, salam semuanya. Terima kasih. Selamat datang buat Pak Jeffrey. Dan salam hormat buat Pak Ketua dan seluruh rekan-rekan staf dosen dan mahasiswa STH Gias Pembangsaan Jakarta. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kau terus mengasihi kami, Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang sangat baik ini. Tuhan izinkan bagi kami untuk kami pergunakan kami mohon pimpinan daripada Rohul Kudus, Tuhan. Memimpin setiap peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini, Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh. Berikan pemahaman dan pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hambamu bermateri pada siang hari ini. Kerana Tuhan pakai hambamu secara khusus untuk memberkati kami lewat materi-materi yang telah disiapkan oleh hambamu, Tuhan. Hambamu kami serahkan ke dalam pimpinan Rohul Kudusmu. Kerana engkau yang memimpin hambamu, Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh hambamu, itu dapat menolong, dapat memberkati kami, STH Giasmos Mission Jakarta. Sehingga ke depan kami semakin giat, semakin banyak pengetahuan, dan kami bisa aplikasikan materi ini untuk sebuah karya tulis, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Berdoa untuk pimpinan STH Giasmos Mission Jakarta. Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi. Naya Tuhan juga terus memberkati hambamu, Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana kepada hambamu, Tuhan. Dan seluruh rekan-rekan staf dosen yang ada, yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Naya Tuhan juga memberkati. Seluruh mahasiswa-mahasiswi, Naya Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah waktu yang kami pakai. Dari awal hingga berakhirnya nanti sore. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, selanjutnya acara kita yang ketiga itu perkenalan singkat dari Bapak Yesri Esau Talan. Bapak Yesri Esau Talan ini adalah seorang hambat Tuhan yang nakhir di Kieh 24 April 1993. Dia menyelesaikan pendidikan studi serata satu menyelesaikan studi serata satu di Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung, Suwabaya. Kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana Teologi STH pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2022 menyelesaikan pendidikan Mangister Teologi atau MTH di Sekolah Teologi Injiri Aras Tamar Setia Jakarta dan merayani sebagai dosen dan wakil satu di STT Sabda Agung. Jadi, mungkin itu saja perkenalan singkat tentang narasumber kita pada pagi ini. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti disini. Baik, sekarang kita masuk pada acara kita yang keempat yaitu kata sambutan dari Ketua STT HGASMUS Museum Jakarta kepada Bapak Junior Natan Sidanahi, kami persidakan. Terima kasih, moderator. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Yesri Talan MTH. Puji Tuhan, beliau memberikan waktunya untuk membimbing kita dalam penulisan jurnal nasional, berkotasi, dan internasional. Yang kami hormati dosen STT HGASMUS Jakarta, para wakil, dan bahkan terkhususnya mahasiswa semester 7 yang juga sangat perlu untuk dibekali. Uji Tuhan, sangat penting bagi dosen, bagi mahasiswa, dan kita semuanya orang-orang yang terlibat dalam dunia akademik, akademisi. Nah, seorang-orang yang terima kasih Tuhan, lewat komunikasi kami dengan Pak Talan, kami sepakati bahwa BIMTEK kita adalah penulisan jurnal nasional dan internasional. Beliau ini memiliki pengalaman di dalam hal itu, makanya saya katakan, Pak, tolong berikan waktunya untuk memberikan bimbingan teknis kepada kami, dosen dan mahasiswa, dan bahkan staff. Dan puji Tuhan, seorang-orang yang terima kasih Tuhan, mengingat betapa pentingnya jurnal di dalam dunia akademisi, karena itu termasuk bagian dari hal yang sangat penting, baik di dalam penilaian pergeruan tinggi, program studi, dan bahkan dosen yang bersangkutan. Itu merupakan bagian penilaian, baik akademisi, maupun jabatan fungsional, dan bahkan juga menjadi salah satu syarat mutlak bahkan. Saya baca, regulasi yang terbaru itu menjadi syarat mutlak untuk pengajuan sertifikasi dosen, Bapak-Ibu. Jadi ini sangat penting, tidak main-main, sehingga kita memang kejar ini, puji Tuhan, jadi narasumber kita pada hari ini boleh memberikan waktunya. Kita mau diarahkan, dibimbing, dan mau belajar. Oleh sebab itu, mari kita lewat nanti webinar hari ini, bintek hari ini, kita boleh nanti mengaktualisasikannya, mengesekusi, kita menulis jurnal, mempublikasikannya, melakukan penelitian tentunya, publikasikan, sehingga hasil pemikiran kita itu dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi dunia akademisi. Jadi saya sangat menyambut dengan baik dan bahkan sukacita bintek pada hari ini. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, para wakil, dosen, staf, dan mahasiswa, selamat mengikuti bintek webinar penulisan jurnal nasional dan internasional pada hari ini. Dari pagi sampai sore tetap semangat, karena narasumber kita juga tetap semangat. Kita jangan kalah semangat, karena kita yang justru yang sangat perlu, kita sangat perlu semangat, aktif, dan bahkan sengaja kita buat round-down-nya. Round-down-nya itu ada ruang bertanya, karena itu sangat penting. Puji Tuhan, terima kasih Bapak-Ibu semuanya, rekan kami, Pak Talan yang sudah memberikan waktunya. Selamat mengikuti bintek, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati. Baik, kita masuk pada acara yang keringat, yaitu presentasi narasumber ini mulai dari jam 9 sampai jam 11. Kepada Bapak, kami persidakkan. Baik, Bapak-Ibu dan juga teman-teman yang diberkati Tuhan, terlebih khusus Pak Ketua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak-Ibu untuk berbagi. Dan bagi saya ini adalah pengalaman yang perlu dibagi Bapak-Ibu. Jadi, seperti yang kata sambutan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, di dalam persiapan untuk akreditasi, baik itu institusi maupun untuk program studi, semua terkait dengan tridharma perguruan tinggi ini menjadi tuntutan utama. Kalau dalam pendidikan tentunya Bapak-Ibu dosen sudah menjalankan itu. Dan juga bagi mahasiswa tentunya juga menjalankan yang namanya proses belajar. Jadi, pendidikan itu tentunya sudah dilakukan. Tetapi yang selalu menjadi kendala dan menjadi problematika dalam sekolah-sekolah tinggi teologi itu adalah dalam hal penelitian dan PKM. Itu selalu saja pengalaman kami, Bapak-Ibu dan teman-teman, izinkan saya untuk berbagi bahwa kami juga memang pada saat melakukan persiapan untuk akreditasi, penelitian kami itu hanya beberapa orang dosen saja yang melakukan atau mengikuti regulasi itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi beberapa orang dosen itu kami yang istilahnya sering menulis, kami yang menulis selalu setelah itu menambahkan mereka, nama mereka, dan istilahnya sama-sama untuk meningkatkan nilai prodi maupun untuk institusi, karena itu hukumnya wajib. Tetapi kendala kami adalah mahasiswa kami. Mahasiswa kami juga kami menemukan bahwa penelitian mereka itu sangat-sangat minim sekali, Bapak-Ibu. Jadi, pada saat itu menjadi evaluasi kami, sehingga kami setelah melakukan proses persiapan pengisian LED dan LKPS, selesai kami membuat evaluasi dan mewajibkan mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dan PKM. Karena ini hukumnya wajib. Kalau tidak melakukan itu, maka dengan sendirinya STT kita tidak akan terakreditasi, baik itu institusi, program studi, itu tidak akan terakreditasi, karena salah satu hukum wajib untuk diisi di situ adalah penelitian dan PKM. Nah, jadi berbicara tentang tridharma ini adalah hukum wajib. Yang wajib mau tidak mau, baik itu dosen sebagai pengajar, wajib untuk melakukan itu dan sebagai mahasiswa, wajib melakukan itu. Terlebih lagi, kalau bagi Bapak-Ibu dosen yang sedang mempersiapkan untuk pengisian jahfung, salah satu standar mutlak juga tentunya melalui penelitian ini, Bapak-Ibu penelitian, dan juga PKM. Jadi penelitian ini sangat penting, PKM juga. PKM bukan hanya sekedar PKM saja, maksudnya misalnya Bapak-Ibu berkotba, tetapi ada juga bukti. Nah, bukti salah satunya adalah melakukan penulisan artikel PKM dan submit di jurnal yang PKM yang sudah ada. Jadi ini menjadi hukum wajib yang tidak bisa ditawar. Jadi, oleh karena itu, Ibu Bapak dan teman-teman yang ada pada hari ini, izinkanlah saya, mungkin saya terlalu mudah dari Bapak-Ibu, tetapi izinkanlah saya untuk berbagi Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, jika ada hal-hal yang Bapak-Ibu tanyakan, jangan segan-segan. Saya juga, apa yang Bapak-Ibu tanyakan, saya bisa jawab. Saya akan jawab sampai setuntas-tuntasnya dengan tujuan dan harapan saya setelah ini, STT HG Asmos, ada peningkatan dalam penelitian, Pak Ketua. Kerinduan saya demikian dan dikelau Bapak-Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang ingin untuk lebih lanjut lagi melakukan penelitian dan sebagainya terkait dengan materi yang saya bagikan. Mungkin ada hal-hal yang tidak dipahami dan mau ditanyakan, saya silakan kapan saja bisa dihubungi untuk bisa Bapak-Ibu melakukan penelitian dan selanjutnya seperti itu. Karena bagi saya, ilmu yang saya miliki tidak akan berkembang jika saya tidak berbagi. Jadi, izinkanlah saya, Bapak-Ibu, mungkin terlalu mudah dari Bapak-Ibu dosen yang ada di sini, izinkanlah saya untuk berbagi pengalaman yang ada untuk pengembangan lembaga STT HG Asmos dan juga untuk seserah khusus untuk jabatan fungsional para Bapak-Ibu dosen yang ada. Kita langsung saja, Bapak-Ibu, sesuai dengan flyer yang ada dan kesepakatan saya dengan Pak Ketua. Hari ini kita akan berbicara dua hal. Yang pertama, Bapak-Ibu, kita akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah strategis atau praktis, Bapak-Ibu. Saya tidak terlalu banyak teori. Selain teori, nanti saya juga akan memberikan contoh-contoh praktis dalam hal penulisan karya ilmiah, Bapak-Ibu. Karena, sekali lagi, saya juga masih dalam tahap belajar, Bapak-Ibu. Saya juga belajar dan harapan saya, Bapak-Ibu, yang ada sama-sama kita belajar bersama-sama karena penelitian ini terus semakin hari terus berkembang. Saya memulainya, Bapak-Ibu, dari tahun 2019 ketika saya studi lanjut S2 di Setia Jakarta. Disitulah kami dibentuk untuk melakukan penelitian dan puji Tuhan sejauh itu saya menghasilkan ada hampir 15 buku yang sudah terbit ber-ISBN dan juga artikel penelitian di jurnal internasional dan juga jurnal nasional hampir 17 dan 18, maksud 18 Bapak-Ibu, yang sudah terpublikasi. Dan saya juga terlibat aktif dalam penulisan artikel di Kompasiana, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu mengecek di Kompasiana, saya juga ada di sana. Dan saya juga menjadi editor di beberapa penerbit buku yang ada dan juga menjadi pengelola jurnal, Bapak-Ibu. Kalau di estetik kami, saya yang editor insifnya, kalau reviewer di beberapa jurnal dan editor juga di beberapa jurnal. Jadi saya belajar mulai dari hal yang sederhana Bapak-Ibu, terus belajar dan mengembangkan dan mengupgrade ilmu karena secara khusus untuk penelitian ini terus berpembang. Nah, jadi pada hari ini Bapak-Ibu izinkan saya untuk berbagi langkah-langkah praktis dalam hal menulis artikel ilmiah. Nah, Bapak-Ibu kalau melihat gambar di samping, ini yang saya bagikan ini adalah bagaimana kita menembakkan anak panah dalam hal ini kita submit artikel itu langsung diterima. Jadi istilahnya langsung disambar berbagai ikan-ikan yang sedang kelaparan, jadi kita buang umpan langsung disambar. Nah, itu harapan saya demikian, Bapak-Ibu. Karena memang untuk melakukan penelitian ini juga butuh strategi dan juga butuh langkah-langkah atau metode yang perlu kita pahami untuk melakukan penelitian dan PKM, Bapak-Ibu. Ya, selanjutnya. Apakah di layar Bapak-Ibu tampilan, sudah ada tampilan Bapak-Ibu? Sudah, Pak. Baik, Pak. Ya. Bapak-Ibu, terkait dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang bersifat ilmiah atau memenuhi kaedah-kaedah ilmiah. Disebut sebagai artikel ilmiah karena memang ada aturan-aturan atau kaedah-kaedah yang memang wajib untuk dipenuhi. Jadi, Bapak-Ibu kalau melihat ada, kalau di kompasian itu juga disebut dengan artikel. Tapi artikel yang bukan artikel ilmiah, itu artikel biasa yang pada saat kita melakukan, misalnya kita mengamati makanan, lalu kita mendeskripsikan atau mendefinisikan di dalam. Itu yang di kompasianah. Tapi itu tidak melalui sebuah prosedur ilmiah. Nah, itulah sebabnya terkait dengan BIMTEK kita ini saya akan membagikan terkait dengan bagaimana kita melakukan penelitian dalam hal ini menghasilkan artikel yang bersifat ilmiah di mana kita memenuhi kaedah-kaedah atau aturan-aturan ilmiah. Jadi, ini yang terus digaungkan sampai dengan hari ini Bapak-Ibu. Banyak dosen yang terus bergelut di dalam bagian ini. Kalau tadi Pak Ketua sempat singgung, kalau untuk serdos, sertifikasi dosen, itu juga setiap kali pelaporan itu, setiap satu semester itu wajib melakukan pelaporan dengan satu naskah yang sudah terbit. Kalau profesor, harus yang terpublikasi di jurnal internasional. Kalau yang sekedar masih lektor, lektor kepala, atau asisten ahli, itu di jurnal nasional. Jadi, saya akan berbagi bagaimana caranya untuk melakukan penelitian dalam hal ini menulis artikel ilmiah sampai pada tahap publikasi. Nah, ada beberapa aturan umum Bapak-Ibu. Menulis artikel di jurnal ilmiah memerlukan perhatian terhadap berbagai aturan. Jadi, ketika kita menulis, prinsip utamanya harus memperhatikan aturan. Aturan dalam hal menulis artikel. Kalau Bapak-Ibu berkata bahwa, maunya saya begini, saya tidak mau ikuti aturan yang ada, maka tentunya kita tidak akan bisa submit, dan selanjutnya kita tidak akan sampai pada tahap publikasi. Mau tidak mau hukumnya wajib untuk memenuhi aturan umum. Ada aturan umum yang wajib dilakukan, dan juga ada aturan khusus, Bapak-Ibu. Aturan umumnya itu apa? Aturan umum itu adalah sesuatu yang bersifat umum untuk semua, semua kelangan jurnal itu. Itu ada aturan umumnya. Tetapi aturan khususnya adalah, ada setiap jurnal yang punya standar khusus, Bapak-Ibu. Ada punya standar khusus yang wajib memang, mau tidak mau kita harus memenuhi aturan itu. Nanti sebentar saya akan tunjukkan, Bapak-Ibu, ini masih sekedar pengantar. Jadi, aturan umum ini kita sudah pahami dengan baik, dan kita melakukan penelitian demikian, tetapi ada juga aturan khusus, Bapak-Ibu, yang harus kita lihat di jurnal, yang menjadi sasaran kita, menjadi fokus kita untuk kita submit naskah di sana. Kalau tidak mau menuhi, apakah bagaimana, Pak? Apakah bisa publikasi atau enggak? Tentunya pada saat kita melakukan submit, karena sistem jurnal itu terdiri dari ada editor, ada reviewer. Reviewer juga namanya reviewer double blind. Apa itu double blind? Double blind itu dua reviewer yang ada. Jadi pada saat masuk, kalau tidak mau menuhi standar, Bapak-Ibu, standar dalam hal ini tidak mau menuhi standar yang ditetapkan oleh jurnal itu, maka secara langsung editor itu akan menolak jurnal kita, akan reject. Reject itu artinya, dia akan hapus naskah kita dari jurnal mereka, sehingga kita enggak bisa lagi publikasi di sana. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan submit, atau pada saat penulisan, kita harus memperhatikan langkah-langkah khusus ini. Sehingga aturan umum kita sudah penuhi, aturan khusus juga kita penuhi, dan pada akhirnya kita bisa submit dan diproses sampai pada tahap publikasi Bapak-Ibu. Ya, selanjutnya. Nah, yang pertama, hal yang pertama Bapak-Ibu, yang harus kita perlu perhatikan adalah pemilihan dan penulisan judul Bapak-Ibu. Ya, ini artikel itu, kalau Bapak-Ibu perhatikan di format, saya bisa tampilkan Bapak-Ibu supaya Bapak-Ibu juga bisa melihat ada contoh artikel yang saya sudah tulis Bapak-Ibu dan publis. Bapak-Ibu, laptop komputer saya ini loadingnya agak lama Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, ini adalah salah satu naskah saya yang berhasil publikasi di jurnal Manara Flesia ini, Sinta 2 Bapak-Ibu. Sinta 2, saya dengan teman saya, Pak Tuni, beliau ini senior saya, dan juga sekaligus sahabat saya dalam penelitian Bapak-Ibu. Jadi, ini coba Bapak-Ibu perhatikan. Yang pertama ini adalah judul. Ya, ini judul. Nah, di dalam materi yang saya paparkan tadi Bapak-Ibu, selain judul yang harus kita perhatikan, ada hal khusus Bapak-Ibu yang harus kita lihat bersama. Untuk ini. di bagian penulisan judul ini, tadi saya sudah tunjukkan Bapak-Ibu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang menjadi kunci utama dalam penulisan judul. Tidak sembarangan saja kita membuat judul, tetapi memang harus kita pikirkan. Nah, yang pertama, judul itu harus ada kejelasan dan ringkas. Atau dengan kata lain, judul itu harus singkat, padat, dan jelas, Bapak-Ibu. Jadi, sekali lagi, upayakan judul yang kita tulis itu judul yang singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai ada ketika orang membaca judul kita, menimbulkan pertanyaan. Nah, seorang peneliti yang baik, Bapak-Ibu, harus merumuskan judul dengan baik, dengan padat, dengan jelas, sehingga pada saat orang membacanya, oh, langsung memahami. Dari judul saja dia sudah punya gambaran. Oh, ternyata penelitian ini ternyata arahnya ke, misalnya, ke tadi, apa namanya, naskah saya, oh, ternyata penelitian ini arahnya mau berbicara tentang bagaimana pendekatan interkultural. Ya, seperti itu, misalnya. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, ketika kita merumuskan naskah juga, memang kita harus memperhatikan secara detail, Bapak-Ibu, sehingga pada saat kita melakukan submit naskah, orang ketika membaca saja sudah memiliki gambaran. Misalnya, Bapak-Ibu, judul ini, Proposal Pendekatan Interkultural Kepada Suku Boti Tentang Konsep Keilahian Wisneno. Artinya apa, Bapak-Ibu? Ketika orang membaca saja, sudah punya gambaran, oh, ternyata mereka sedang mau membahas tentang bagaimana pengajuan Proposal dalam hal ini menggunakan pendekatan interkultural untuk suku Boti tentang konsep keilahian mereka atau konsep penyembahan mereka tentang Wisneno. Wisneno ini adalah nama ilah mereka di suku ini. Jadi, sekali lagi, Bapak-Ibu, judul itu harus punya kejelasan atau singkat, padat, dan jelas. Dan selain itu, Bapak-Ibu, di dalam judul ini juga, Bapak-Ibu perhatikan, di dalam judul ini tidak boleh bertele-tele. Tidak boleh bertele-tele. Artinya bahwa ada pengulangan kata-kata demi kata yang selalu diulang-ulang di dalam judul. Kalau pengulangan kata, maka secara otomatis orang akan bertanya, ini, apa namanya, judul ini apa? Apalagi kalau kita submit, Bapak-Ibu. Sampai proses submit tentunya, sampai editor-editor ini juga editor yang punya pengalaman, Bapak-Ibu, di dalam mengelola jurnal. Jadi, saya ada beberapa kali editor, Bapak-Ibu, di beberapa jurnal. Jadi, saya paham dalam hal ini, baga siapa sih penulis pemula dan siapa yang penulis profesional. Kalau penulis pemula itu pada saat submit naska, mulai dari judul saja sudah kelihatan. Ini ternyata baru penulis pemula. Karena apa? Di judul itu selalu diulang-ulang kalimat. Ada kata yang diulang-ulang. Dan juga, selain itu juga, isi dari judul itu juga menimbulkan pertanyaan untuk dikaji lagi. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, Bapak-Ibu, penulisan judul ini penting untuk diperhatikan. Harus singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh diulang-ulang, Bapak-Ibu. Kalau diulang-ulang, maka tentunya akan kita kesulitan. Kesulitan dalam hal untuk memahaminya. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu, saya akan tampilkan. Selain daripada kejelasan judul, apalagi yang perlu harus kita perhatikan, Bapak-Ibu. Hal kedua yang harus kita perhatikan, selain daripada kejelasan judul dan ringkas, fokus pada topik utama. Jadi, judul itu representasi daripada isi. Maksudnya begini, Bapak-Ibu dan teman-teman. Kalau kita membuat judul saja, harus singkat, padat, dan jelas. Sehingga ketika orang membaca judul kita saja, sudah punya gambaran. Setidaknya sudah punya gambaran secara garis besar tentang, oh ternyata dia mau membahas tentang ini. Oh ternyata dia mau membahas tentang penelitian ini. Misalnya, Bapak-Ibu saya contohkan saja. Punya saya, salah satu naskah saya yang berhasil publikasi di jurnal. Ini salah satu naskah, Bapak-Ibu. Ini salah satu naskah saya juga yang berhasil publikasi di jurnal Jireh. Ini sintetiga, Bapak-Ibu. Nah, misalnya judul ini, tadi saya sudah katakan bahwa judul itu harus menggambarkan atau setidaknya sudah meringkas tentang isi. Jadi, ketika orang membaca saja, sudah punya gambaran tentang isi. Jadi, dari judul saja, setidaknya merepresentasikan isinya itu, artikel ini nanti arahnya seperti apa. Jadi, misalnya ini Bapak-Ibu judulnya adalah analisis prinsip-prinsip penggembalaan berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1-3 dan implementasinya di masa kini. Oh, orang sudah punya gambaran ketika setelah membaca. Oh, ternyata judul ini sedang mau membahas tentang bagaimana menganalisis prinsip-prinsip penggembalaan yang benar berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan bagaimana diimplementasikan hasil dari 1 Petrus 5 ayat 1-3 itu diimplementasikan atau diterapkan dalam konteks masa kini. Itu seperti apa. Jadi, dengan demikian orang sudah punya gambaran ketika membaca judul. Jadi, upayakan judul itu ketika orang membaca, tidak menimbulkan pertanyaan dalam hatinya. Ini apa maksudnya? Sehingga ketika orang membaca, sudah punya gambaran dan upayakan supaya judul itu membuat orang tertarik untuk membaca lebih lanjut isi daripada penelitian kita, Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu dan teman-teman, ada kalanya, kita yang baru pemula tentunya, dalam hal melakukan penelitian itu, saya dulu juga demikian. Melakukan penelitian itu judul yang hampir sama. Selalu dimulai dengan kata mengkaji, menganalisis. Itu selalu saja kata-kata itu diulang. Nah, ketika orang yang melakukan penelitian, sering melakukan penelitian dan melihat itu, mereka sudah pasti analisis. Oh, ini ternyata baru penulis pemula. Nah, dari situ maksud saya tentunya judul ini berpengaruh besar terhadap isi Bapak Ibu. Maka, sekali lagi, pada saat perumusan judul itu, harus benar-benar kita perhatikan secara serius, sehingga memang judul ini mewakili seluruh isi yang akan kita tulis dalam hal ini penelitian kita. Jadi, upayakan jangan sampai menimbulkan pertanyaan yang pertama, dan yang kedua, upayakan judul yang kita buat, membuat orang tertarik untuk memperhatikan atau membaca lebih lanjut tulisan kita. Jadi, berarti dengan demikian harus kita rancang judul ini sedemikian rupa sampai pada tahap penulisan, Bapak Ibu. Tahap penulisan. Nah, ada satu hal, Bapak Ibu, yang saya perlu bagikan kepada Bapak Ibu. Sebelum kita menuliskan sebuah judul juga, tentunya harus kita memulai dari yang disebut dengan fenomena. Apa itu fenomena, Bapak Ibu dan teman-teman? Fenomena itu artinya masalah, karena metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan juga mixed method itu selalu berangkat daripada penelitian yang dimulai dari fenomena atau masalah yang dilihat di lapangan. Ketika dilihat di lapangan, kalau masalah itu atau fenomena yang dilihat di lapangan itu menjadi sebuah problematika, maka diangkatlah kasus itu, lalu dirumuskan dalam bentuk judul untuk ditulis. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, apa fenomena yang saya lihat di judul ini misalnya? Judul ini adalah analisis prinsip-prinsip penggembalaan berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3, dan implementasinya di masa kini. Apa fenomena yang saya lihat? Fenomena yang saya lihat adalah, berdasarkan judul ini, ternyata penggembalaan dalam konteks masa kini ini sudah tidak lagi bergeser dari esensi penggembalaan yang seharusnya dilakukan, dan tidak sesuai lagi dengan yang dijelaskan oleh Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. Esensi penggembalaan itu sudah bergeser. Sehingga melalui fenomena yang saya amati itu, saya merumuskan sebuah judul iaitu, bagaimana kita menganalisis prinsip-prinsip penggembalaan dalam konteks di masa kini. Dalam hal ini, kita analisis berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3, baru kita terapkan untuk penggembalaan di masa kini. Jadi dengan judul ini, artinya analisis prinsip berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3 ini menjadi modal utama atau menjadi catatan utama atau menjadi panduan utama untuk diterapkan dalam penggembalaan di konteks masa kini. Jadi sekali lagi, penelitian sebelum kita merumuskan sebuah judul, namanya penelitian itu harus berangkat dari sebuah fenomena yang kita amati, Bapak Ibu. Misalnya, atau lebih sederhana lagi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu melihat, kalau Bapak Ibu yang jurusan teologi ya. Bapak Ibu melihat di sebuah gereja misalnya. Gereja A, saya melihat di gereja A, gereja ini ternyata tidak melakukan yang namanya pemuridan atau pendalaman Alkitab. Kita lebih tepatnya pendalaman Alkitab. Nah ini tentunya fenomena Bapak Ibu. Fenomena karena apa? Seharusnya atau secara idealnya, di dalam sebuah gereja itu wajib melakukan yang namanya pemuridan. Wajib yang melakukan yang namanya pemuridan. Untuk apa? Memang untuk pertumbuhan cemaat. Dan dalam hal ini pertumbuhan iman dalam aspek iman. Seperti itu untuk cemaat. Tetapi yang kita lihat di lapangan ternyata gereja A misalnya, dia tidak melakukan yang namanya pemuridan. Bahkan pendalaman Alkitab tidak dilakukan. Sehingga cemaat tentunya tidak akan bertumbuh. Nah ini menjadi sebuah fenomena yang nantinya kita akan rumuskan dalam sebuah judul untuk melakukan penelitian. Nah Pak, saya agak kesulitan Pak. Kalau saya sudah temukan fenomena, bagaimana saya rumuskan dalam bentuk judul? Nah kalau saya mau rumuskan dalam bentuk judul Bapak-Ibu, caranya adalah saya melakukan yang namanya, apa namanya, saya pahami dulu fenomena. Misalnya tadi Bapak-Ibu, tadi yang judulnya adalah fenomena yang saya lihat itu adalah di gereja A itu tidak dilakukan pemuridan. Berarti judul yang saya rumuskan adalah pentingnya pemuridan di dalam gereja untuk pertumbuhan rohani cemaat. Misalnya kalau kita mau tambahkan lokus atau tempat penelitian Bapak-Ibu, berarti kita tambahkan lagi. Pentingnya pemuridan bagi pertumbuhan rohani cemaat di gereja X misalnya. Nah dengan demikian kita sudah mendapatkan sebuah judul penelitian yang berangkat daripada sebuah fenomena. Nah misalnya ini Bapak-Ibu, misalnya ini yang saya tulis ini, ya saya melihat fenomenanya apa, saya ulangi lagi Bapak-Ibu, fenomenanya adalah saya lihat pengembalaan dalam konteks masa kini ini tidak bergeser daripada esensi pengembalaan yang dikendaki dalam hal ini, dalam konteks Alkitab. Sehingga saya melihat itu menjadi sebuah fenomena, maka saya rumuskan judul ini dengan judul adalah analisis prinsip-prinsip pengembalaan berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1-3. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-3 ini adalah menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip pengembalaan yang benar untuk menjawab fenomena yang tadi saya lihat bahwa pengembalaan di konteks masa kini ini bergeser daripada esensi, esensi pengembalaan yang dikehendaki dalam hal ini, dalam konteks Alkitab. Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak-Ibu, berangkat daripada fenomena yang kita lihat di lapangan, barulah kita bisa merumuskan sebuah penelitian. Saya biasanya selalu bercanda dengan mahasiswa kami Bapak-Ibu. Saya bilang, kalau teman-teman mahasiswa, kalau tidak ada fenomena, maka silakan ketok kepala teman kalian, pasti langsung ada fenomena. Maksudnya pasti ada masalah, tapi maksudnya bukan demikian. Artinya begini Bapak-Ibu dan teman-teman, fenomena itu di mana saja selalu ada yang disebut fenomena. Gereja sekalipun yang menjadi wadah untuk pembinaan iman saja itu di dalamnya banyak sekali fenomena yang bisa kita lihat. Sekolah, mau di sekolah, mau di mana saja, kita pasti akan menemukan fenomena. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita terlatih untuk menemukan fenomena itu atau tidak. Kalau kita sudah terlatih Bapak-Ibu, apapun yang kita lihat bisa menjadi judul dan kita bisa rumuskan dalam penelitian seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu mungkin mulai sekarang berpikir, oh saya lihat fenomena di sini. Secara khusus teman-teman yang mau menulis skripsi, itu harus berangkat daripada masalah fenomena. Karena fenomena itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam pendahuluan, perumusan pendahuluan. Nanti sebentar saya akan jelaskan. Bapak-Ibu dan teman-teman. Jadi, fenomena itu penting. Tidak ada sebuah penelitian yang tidak berangkat dari fenomena. Maka, biasanya kalau dalam ujian skripsi, lalu tesis dan disertasi, pertanyaan pertama dosen dari dosen penguji adalah apa fenomena atau apa masalah daripada penelitian ini, sehingga penting untuk dilakukan penelitian lagi. Nah, kalau kita katakan bahwa tidak ada fenomena atau tidak ada masalah, ya ngapain diteliti? Sudah, disimpan saja. Maka sebagai seorang peneliti, memang harus berangkat daripada sebuah fenomena. Dan dari fenomena itu, kita rumuskan penelitian itu dalam bentuk judul yang nantinya hasil daripada penelitian kita itu memberikan kontribusi atas masalah yang kita amati di lapangan. Misalnya kita lihat di gereja, misalnya gereja A tidak melakukan pemeridan. Lalu setelah itu, kita rumuskan judul pentingnya pemeridan bagi pertumbuhan rohani jemaat di gereja X. Maka tentunya hasil penelitian kita ini memberikan kontribusi bagi gereja X tadi, bahwa memang penting untuk melakukan pemeridan. Karena berdasarkan pemeridan yang dilakukan, jemaat semakin hari bertumbuh dalam iman mereka, pengenalan akan Tuhan. Seperti itu. Jadi jangan berkata Bapak-Ibu bahwa, dan teman-teman jangan berkata bahwa penelitian itu tidak ada dampak. Penelitian itu dampak secara individu, sangat penting tentunya. Tapi yang kedua adalah dampaknya bagi secara umum itu, bagi lembaga dan juga bagi orang-orang yang lain. Itu sangat penting. Misalnya ini, kira-kira dampaknya apa? Dampaknya adalah dengan orang membaca ini, orang mengerti, oh ternyata pengembalaan di kontes masa kini, ini harus kembali melihat atau berkaca dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3, bagaimana menerapkan pengembalaan yang benar di konteks masa kini. Akhirnya mereka diberkati melalui tulisan ini, Bapak-Ibu. Jadi, dengan demikian, kalau Bapak-Ibu sudah berangkat daripada sebuah fenomena dan merumuskan judul, lalu melakukan penelitian sampai selesai, percaya saja penelitian kalian akan bermanfaat bagi orang lain. Saya pengalaman, Bapak-Ibu, saya tulis buku dan tulis artikel sekalipun, itu ada orang yang dari berbagai tempat, ada kalanya tanya, Pak, apa namanya mereka hubungi saya, Pak, terima kasih tulisannya memberkati kami. Nah, kenapa memberkati? Karena memang sekali lagi itu berangkat dari fenomena atau masalah yang benar-benar fakta di lapangan. Masalah yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan fenomena itu, Bapak-Ibu dan teman-teman, jangan diada-adakan atau jangan berdasarkan opini atau pendapat semata. Tetapi memang harus berdasarkan sebuah fakta yang ada di lapangan maksudnya. Misalnya Bapak-Ibu dan teman-teman melihat di sekolah juga, misalnya yang Pak Bapak-Ibu. Di sekolah ini ternyata yang ada metode mengajar gurunya adalah ini. Ini saja. Sehingga akibatnya siswa-siswa sering saja bolos pada saat proses pembelajaran atau siswa-siswa ngantuk tertidur semua di kelas. Nah, itu sebuah fenomena, Bapak-Ibu. Nah, setelah kita mengamati itu, lalu kita merumuskan dalam bentuk judul, tentunya luarannya dalam hasil penelitian kita akan memberikan manfaat bagi lembaga atau sekolah yang kita teliti seperti itu. Jadi, sekali lagi penelitian harus dimulai daripada sebuah fenomena, Bapak-Ibu. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu mari kita lihat. Oke, Bapak-Ibu saya stop sebentar untuk ambil lagi. Oke, kita kembali kepada terkait dengan judul Bapak-Ibu yang saya sudah paparkan tadi. Nah, itu terkait dengan judul Bapak-Ibu. Fokus pada topik utama, sehingga judul itu setidaknya merepresentasikan isi. Ketika orang membaca judul saja, orang sudah melihat isi daripada penelitian kita itu sebenarnya apa. Lalu selanjutnya Bapak-Ibu dan teman-teman, upayakan ada kata kunci dalam penelitian. Dalam hal ini judul yang kita buat. Misalnya, judul saya ini Bapak-Ibu, yang tadi saya contohkan. Misalnya judul saya ini Bapak-Ibu. Nah, judul saya ini tentunya ini kalau dalam bidang ilmu, ini berarti ilmu praktika Bapak-Ibu. Ilmu praktika dalam hal ini penggembalaan pastoral. Kata kuncinya adalah terkait dengan pastoral. Dalam bidang ilmu, ini pastoral. Dan yang kedua, ada ilmu biblika juga di dalamnya. Jadi, dalam satu judul itu ada dua bagian. Yaitu saya membahas tentang bagaimana ilmu praktika dalam hal ini pastoral. Dan juga ada ilmu biblikanya di dalam. Biblikanya berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1-3. Jadi, ketika kita melakukan penelitian, setidaknya kita sudah punya gambaran. Karena dalam hal ini, ketika kita merumuskan judul, kita sudah punya gambaran. Kira-kira fokus dan skop dalam hal ini, artikel saya ini, judulnya ini, nanti untuk jurnal apa. Karena setiap jurnal juga itu ada fokus dan skop. Atau ruang lingkuk masing-masing. Ruang lingkuk masing-masing. Ada jurnal yang hanya fokus pada ilmu pendidikan agama Kristen. Ada jurnal juga yang hanya fokus pada teologi. Misalnya teologi juga ada teologi praktika atau biblika saja misalnya. Oh, kalau jurnal ini teologi dan praktika, ya berarti naskah ini cocok dong. Sangat cocok untuk disubmit di sana. Jadi, harus mulai dari judul. Kita sudah punya gambaran yang jelas. Oh, ini judul saya ini cocoknya untuk fokus dan skop apa yang ada di dalam ini. Misalnya ini, judul ini tentunya fokus dan skopnya adalah praktika. Dalam hal ini, pastoral, penggembalaan, dan juga biblika. Karena berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi, kita sudah punya gambaran, Bapak Ibu, dari awal. Kita sudah punya gambaran terkait dengan judul kita. Kata kuncinya apa. Jadi, sertakan kata kunci yang relevan. Relevan dalam hal ini sesuai dengan bidang ilmu kita. Ya, sesuai dengan bidang ilmu kita. Dan juga perhatikan, misalnya kalau praktika, ya seperti tadi. Oh, ini praktika. Dalam hal ini pengembalaan. Dan juga selanjutnya adalah tentang biblika. Berarti saya harus, pembahasan saya fokusnya adalah tentang ilmu praktika dan juga biblika. Seperti itu. Jadi, dengan demikian, maka pada saat orang mencari, Bapak Ibu. Kalau ada kata kunci, pada saat orang mencari. Sekarang ini ada langkah-langkah untuk orang mencari. Mencari naskah Bapak Ibu, misalnya. Saya tampilkan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu dan secara khusus teman-teman mahasiswa yang baru mau nulis skripsi, jangan berkata kepada dosen-dosen pembimbing dan dosen, ya. Bahwa tidak ada sumber. Tidak ada sumber referensi, Pak. Kami cari-cari tidak ada sumber referensi. Itu sebenarnya tidak di dalam dunia literasi. Itu banyak sekali sumber referensi, tapi kita tidak tahu alamatnya. Nah, misalnya kita mau cari judul, misalnya. Karena dengan kata kunci sangat menolong kita untuk menemukan artikel sasaran kita. Misalnya, Bapak Ibu. Kita klik Google Scholar, ya. Nah, kita tulis saja di Google. Lalu di kolom pencarian kita, kita tambahkan. Kita tulis. Kita ketik saja Google Scholar, Bapak Ibu. Lalu setelah itu, enter. Kita mencari, searching. Nah, setelah searching, pilih di yang bagian pertama. Kita klik Google Scholar. Nah, misalnya tadi, Bapak Ibu, kita mau cari tentang penggembalaan. Misalnya terkait dengan judul saya, misalnya tadi. Tentang penggembalaan. Kan kata kuncinya tentang penggembalaan dan Biblika. Kita langsung saja klik di sini. Penggembalaan. Ya. Atau tambah lagi. Karena ini ada penggembalaan ternak, lebar, dan ini harus. Lebih spesifik lagi, Bapak Ibu. Penggembalaan jemaat, misalnya. Nah, kita langsung cari. Nah, langsung cari. Ini sudah muncul banyak sekali sumber referensi tentang penggembalaan. Jadi, tidak ada istilah. Teman-teman berkata bahwa secara khusus mahasiswa yang semester akhir, tidak ada istilah yang mengatakan bahwa saya dapat referensi, Pak. Saya, Bapak Ibu suruh cari referensi, tapi saya tidak ada referensi. Ini banyak sekali. Ini bahkan kalau teman-teman sudah habis halaman pertama, silakan dicari lagi. Ini ada sampai 10 dan berikutnya. Artinya, halaman selanjutnya, 2 dan selanjutnya, ini masih berbicara tentang penggembalaan. Referensi tentang penggembalaan terhadap jemaat ini. Jadi, silakan tinggal dipilih saja. Jadi, sekali lagi, melalui judul harus kita pastikan setidaknya ini ranahnya apa? Ranah ilmu untuk praktika, atau untuk biblika, atau sistematika, atau pendidikan agama Kristen, atau apa? Harus kita pastikan mulai dari judul, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi, sangat penting Bapak Ibu untuk memperhatikan itu. Jadi, ketika mencari melalui Google Scholar, langsung kita temukan, oh ternyata naskahnya ada di sini. Naskahnya ada. Nah, selanjutnya, setelah judul, setelah kita sudah berhasil membuat judul, Bapak Ibu dan teman-teman, selanjutnya adalah penulisan abstrak. Ini abstrak, Bapak Ibu dan teman-teman coba perhatikan. Di abstrak itu. Di abstrak. Abstrak itu biasanya setelah judul, nanti kita tuliskan biasanya nama penulis ya, Bapak Ibu dan teman-teman, nama penulis atau nama autor. Ada beberapa autor, biasanya kalau di jurnal untuk nasional itu, atau jurnal yang terakreditasi Sinta, ya dari Sinta 1 sampai Sinta 6 itu, biasanya Bapak Ibu dan teman-teman itu mengizinkan empat autor. Paling banyak empat autor ada di sini. Tetapi kalau untuk jurnal internasional itu, paling banyak itu ada jurnal-jurnal, misalnya yang baru-baru naskah saya dengan ada beberapa orang teman itu, itu hanya tiga yang diizinkan, tiga orang autor yang diizinkan. Awalnya empat, tetapi dari editor meminta bahwa memang di jurnal mereka hanya mengizinkan tiga orang autor saja. Lalu setelah nama autor, ada ini namanya afiliasi. Artinya harus mencantumkan nama afiliasi Bapak Ibu dan teman-teman pada saat menulis artikel. Afiliasi ini artinya tempat Bapak Ibu, home base dalam hal ini sebagai dosen, atau sebagai mahasiswa tempat teman-teman melakukan studi. Di mana, sekolahnya apa, silahkan ditulis. Bagaimana Pak, saya tulis gereja. Gereja ini tidak ada di dalam sini, karena gereja tidak berbicara secara akademisi. Gereja lebih kepada praktika seperti itu. Tadi tidak bisa dimasukkan nama gereja. Hanya afiliasi itu adalah nama sekolah. Lalu selanjutnya, harus ada email korespondensi. Artinya email ini yang nanti akan selalu dihubungi oleh editor dan juga reviewer untuk memberikan hasil review daripada naskah kita. Karena teman-teman pengalaman, teman-teman dan Bapak Ibu pengalaman saya dalam hal menulis, itu kita direview sampai berulang-ulang kali. Saya pernah direview sampai lapang kali baru berhasil naskah saya, itu berhasil publikasi. Saya pernah masukkan satu naskah di satu jurnal disebut dengan jurnal teologi. Itu di Sanatadharma, Universitas Sanatadharma yang di Jogja. Itu berhasil publikasi sekarang. Dan itu diproses sebanyak, direview sebanyak enam kali. Dan reviewnya itu bukan sedikit. Ada yang disebut dengan review minor dan review mayor. Nah, jadi email korespondensi ini sangat penting sekali untuk mereka hubungi kita melalui email ini untuk menyampaikan Bapak Ibu atau teman-teman perhatikan naskahnya. Naskahnya ada komentarnya. Nanti komentarnya bisa dibuat dalam, apa namanya, di catatan di samping ini. Bisa juga di dalam naskah ini ada catatan. Itu tergantung daripada editor. Setelah berhasil melalui editor, nanti kita tunggu lagi reviewer. Reviewer pun ada dua reviewer. Nah, dua reviewer itu disebut dengan double blind. Double blind ini artinya dua reviewer yang punya pakar di bidang yang kita teliti. Makanya tadi saya sudah tekankan di awal, judul itu harus singkat, padat, dan jelas. Dan harus kita sudah tahu fokus dan skop daripada judul kita itu apa, kemana. Sehingga pada saat kita submit dan masuk pada tahap reviewer, naskah ini diberikan kepada orang-orang, reviewer-reviewer yang punya kapasitas dalam bidang-bidang yang kita tulis. Misalnya ini, Bapak-Ibu, ini tentang pendekatan interkultural. Ini berbicara tentang misi. Nah, berarti ini orang-orang misi yang menyelidiki naskah kami atau melakukan review terhadap naskah kami. Dan ini, Bapak-Ibu dan teman-teman, ini melalui proses review selama enam kali dan selama satu tahun baru berhasil publikasi. Artinya apa? Memang diulang-ulang. Jadi, sampai teman-teman mahasiswa misalnya berkata bahwa, aduh, kok skripsi saya barusan dikasih dosen pembimbing, sudah direvisi, dikasih berulang-ulang, kok tidak benar, apa namanya, tidak tepat-tepat. Sampai kapan? Apakah dosen pembimbing ini lagi, apa namanya, bermusuhan dengan saya? Bukan. Tetapi, itulah bagian daripada proses akademisi dalam hal ini untuk memenuhi karya ilmiah. Namanya karya ilmiah harus memenuhi kaedah-kaedah ilmiah. Seperti itu. Nah, jadi penting sekali email korespondensi ini. Nah, selanjutnya setelah email korespondensi, ada yang disebut dengan abstrak. Tapi abstrak ini, Bapak-Ibu, sekalipun urutannya di kedua setelah judul, tetapi ini seharusnya ditulis di bagian akhir setelah kita tuliskan kesimpulan. Kenapa? Karena di dalam abstrak ini ada memuat beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama adalah pendahuluan. Nanti saya tampilkan, ada di sini. Di dalam abstrak itu menyajikan ada beberapa hal. Yaitu pendahuluan. Di dalam abstrak itu upayakan membicarakan tentang pendahuluan secara garis besar. Jadi tidak sembarangan kita menulis abstrak, Bapak-Ibu, dan teman-teman. Harus ada pendahuluan di situ. Lalu setelah itu ada tujuan. Nanti saya tunjukkan di artikelnya mana pendahuluan saya, lalu mana tujuannya. Lalu setelah tujuan, harus kita upayakan untuk tampilkan metode penelitian. Setidaknya secara garis besar, kita tampilkan metode yang kita pakai di alam penulisan kita ini apa. Lalu setidaknya, lalu selanjutnya kita tambahkan hasil. Hasil dan pembahasan di sini. Harus tambahkan di dalam abstrak. Hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dari artikel secara singkat. Dan biasanya abstrak itu antara 150 dan 250 kata. Nah mari kita perhatikan di artikel yang saya maksudkan pendahuluan. Misalnya pendahuluan di dalam abstrak itu yang mana. Saya tunjukkan Bapak-Ibu. Biasanya abstrak itu kalau di jurnal nasional dalam bahasa Indonesia Bapak-Ibu dan teman-teman, itu harus abstrak bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Misalnya ini. Nah yang saya mau tunjukkan terkait dengan apa namanya, yang tadi ada empat unsur di dalam abstrak ini. Mulai dari pendahuluan. Pendahuluan yang mana dalam artikel ini? Ya ini Bapak-Ibu dan teman-teman. Ini pendahuluan. Ini pendahuluan. Secara garis besar, ini ditampilkan di dalam abstrak. Tentang pendahuluan. Harus ada. Hukumnya wajib. Karena ini yang akan diteliti oleh reviewer. Dan kalau kita nggak masukkan, tentunya naskah kita akan ditolak. Akan dikembalikan. Dan silahkan revisi, masukkan. Kalau reviewer yang baik, masih punya belas kasihan, ya tentunya dia akan berikan komentar di situ. Kita komentar. Tapi reviewer yang istilahnya dalam tanda petik galak, ya Bapak-Ibu dan teman-teman, itu langsung naskah kita di-reject. Di-reject atau dikeluarkan dari jurnal. Nggak bisa submit naskah lagi di jurnal itu. Nah itu ya. Jadi pendahuluan harus munculkan di bagian abstrak ini. Nah setelah pendahuluan, tujuan. Karena kita sudah paparkan bahwa ini masalahnya. Nah ini pendahuluannya. Penggembalaan merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab seorang gembala. Benar. Nah ini masalahnya saya sudah paparkan. Allah memanggil seorang gembala untuk mengembang tugas yang mulia. Namun, nah ini masalahnya atau fenomenanya. Namun dalam konteks masa kini, esensi penggembalaan salah diterapkan atau salah diimplementasikan. Nah ini menjadi sebuah fenomena. Jadi secara garis besar kita sudah munculkan pendahuluan itu di dalam abstrak, di baris pertama. Lalu yang kedua adalah tujuan. Nah tujuannya yang mana Pak ini? Oleh karena itu, karena kata kunci daripada tujuan adalah oleh karena. Jadi ini dia. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip penggembalaan berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1-3 dan dijadikan sebagai contoh dalam menjelangkan penggembalaan. Ini tujuan daripada penelitian saya. Bahwa saya menganalisis 1 Petrus 5 ayat 1-3 untuk menjelaskan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip penggembalaan yang benar di konteks masa kini. Karena di pendahuluan saya sudah katakan bahwa ada masalah dalam penggembalaan di konteks masa kini. Nah setelah tujuan, selanjutnya adalah metode. Harus kita paparkan secara sederhana, secara singkat, bukan sederhana. Secara singkat tentang metode yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Ini dia metodenya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis diskretis. Artinya, metode yang saya pilih dan yang saya pakai dalam penelitian saya ini adalah metode penelitian kualitatif yang tidak menggunakan angka, tidak menggunakan SPSS, tidak menggunakan statistik untuk melakukan penelitian. Tetapi ini lebih kepada deskripsi atau mendefinisikan kalimat. Jadi ini berdasarkan hasil sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi itu dideskripsikan semua. Jadi tidak menggunakan tabel, angket, sebarkan, tidak. Tetapi hanya wawancara biasa saja. Lalu, apa namanya, observasi dan juga hasil dokumentasi itu yang saya deskripsikan. Karena metode yang saya pakai di sini adalah metode penelitian kualitatif. Nah selanjutnya, setelah metode dipaparkan apa lagi yang dipaparkan hasilnya? Ini hasilnya, Bapak Ibu. Hasil yang dipaparkan. Hasil yang diperoleh, jadi secara garis besar kita sudah menyampaikan hasil penelitian kita dalam artikel kita yang sudah kita tulis itu apa. Ini dia, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utama dalam pengembalahan adalah yang pertama, mengembalakan harus secara sukarela berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1-3 tadi. Lalu, dua, mengembalakan dengan penuh pengabdian atau setia dalam melayani. Yang kedua, dan menjadi teladan. Yang ketiga, menjadi teladan. Seorang gembala harus menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan sikap. Ini tiga hal ini yang harus menjadi acuan dalam pengembalaan masa kini. Ini hasil yang saya temukan berdasarkan hasil analisis daripada 1 Petrus 5 ayat 1-3. Karena pengembalaan di kontes masa kini bermasalah, dalam hal ini ada fenomena pengembalaan tidak dijelangkan sesuai dengan esensi pengembalaan dalam Alkitab. Maka kita rumuskan ini. Mulai dari 1 Petrus 5 ayat 1-3. Yaitu tiga hal tadi. Jadi dari abstrak yang kecil saja ini Bapak Ibu, orang setidaknya sudah punya gambaran tentang naskah yang kita tulis itu isinya tentang apa. Makanya kalau orang-orang yang sudah sering melakukan penelitian Bapak Ibu, itu ketika membaca sebuah naskah mereka pasti tidak baca semua dulu. Mereka pasti baca abstraknya. Kalau abstraknya tidak memenuhi standar 4-4 indikator tadi, yaitu pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, lalu hasil penelitian, kalau tidak ada dalam abstrak, maka secara otomatis mereka katakan bahwa ini penelitian tidak bagus dalam hal ilmiah. Diukur berdasarkan standar ilmiah, tidak bagus. Bagaimana Pak kalau kita sabit di jurnal? Kalau kita sabit di jurnal dan dimasukkan editor tentunya tidak punya hak. Editor hanya melihat format saja. Tetapi kalau diteruskan sampai reviewer, dua orang reviewer yang punya kapasitas di bidang yang kita teliti, mereka akan lihat ini. Kalau tidak sesuai, maka naskah kita akan di-reject Bapak Ibu dan teman-teman. Atau naskah kita akan ditolak. Kalau tidak membuat empat unsur tadi, yaitu ada pendahuluan, ada tujuan penelitian, ada metode penelitian dan hasil dan pembahasan penelitian, kalau tidak ada, maka akan di-reject seperti itu. Lalu selanjutnya, mohon nanti moderator kalau waktunya untuk bertanya dan selanjutnya bisa diingatkan. Baik Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Selain daripada hak empat hal itu. Tapi saya mau katakan bahwa abstrak ini harus ditulis. Sekalipun urutannya di kedua, tetapi ditulis di bagian akhir. Setelah kita menyelesaikan sampai pada kesimpulan. Karena apa? Tentunya abstrak ini harus sudah menjelaskan semua isi daripada artikel kita, naskah kita. Mulai dari pendahuluan, mulai dari metode, tujuan, penelitian, sampai kepada hasil dan pembahasan dan kesimpulan ada di sini. Sehingga ditulisnya harus diterakhir. Jangan sebelum Bapak-Ibu menulis pendahuluan dan teman-teman menulis pendahuluan, sudah membuat abstrak. Tentunya abstraknya tidak sesuai dengan isi daripada artikel kita. Jadi demikian. Nah, bagaimana Pak kalau dengan bagian abstrak yang dalam bentuk bahasa Inggris ini? Saya kan tidak punya apa namanya, saya tidak mampu dalam hal berbahasa Inggris. Bagaimana? Saya juga mau katakan bahwa saya juga sampai hari ini saya berhasil masuk di jurnal internasional pun yang semua isi naskahnya dalam bahasa Inggris pun saya tidak punya kapasitas dalam berbahasa Inggris. Hanya saya punya feeling. Kalimat mana, misalnya tentang kata mana, ini seharusnya artinya apa. Itu saya punya feeling itu. Tetapi saya punya orang, Bapak-Ibu, punya orang untuk membantu saya dalam hal ini. Ada translator untuk mentranslator itu. Dan juga yang kedua ada alat-alat khusus yang kita pakai untuk mentranslator naskah kita. Mentranslate naskah kita. Nah jangan berkata bahwa, oh saya Google Translate. Bapak-Ibu saya mau katakan di sini, Google Translate itu 100% tidak dipercaya. Karena apa? Hasil daripada Google Translate itu, bahasa Inggrisnya itu tidak ilmiah dan tidak tepat. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah mencoba untuk memasukkan naskah di jurnal internasional kalau menggunakan Google Translate. Karena secara tidak langsung itu hasil-hasilnya tidak baik. Nah bagaimana Pak kalau saya translate dalam hal ini? Translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan Google Translate. Ya tidak masalah, tidak masalah. Kalau hanya sekedar untuk memahami saja apa maksud daripada tulisan dalam bahasa Inggris itu. Menggunakan Google Translate tidak masalah. Tetapi kalau setelah itu dari bahasa Indonesia mau translate ke bahasa Inggris untuk submit naskah, itu tentunya tidak benar lagi Bapak-Ibu dan teman-teman. Karena Google Translate itu aplikasi yang tidak dipercaya. Dalam hal ini bahasa Indonesia, dalam hal ini gramernya, gramernya itu tidak baik, tidak beraturan. Ya seperti itu. Nah itu terkait dengan abstrak Bapak-Ibu dan teman-teman. Selanjutnya kita lihat lagi. Dan abstrak itu paling banyak itu 150 sampai 250 kata. Jangan Bapak-Ibu bilang dan teman-teman semangat akhirnya sampai 500 kata sampai 700 kata tentunya akan tidak diterima. Mari perhatikan misalnya punya saya. Ini ya ini 100 lebih kali kata. Ini sampai 250. Jadi harus simpel, padat, dan jelas. Tetapi isinya memang harus mencakup empat unsur tadi atau empat indikator yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, selanjutnya. Abstrak sudah selesai. Kita pindah ke bagian pendahuluan. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa pendahuluan ini isinya apa? Pendahuluan ini isinya tentang masalah yang kita amati atau fenomena yang kita amati di lapangan. Yang nantinya kita paparkan dalam bentuk deskripsi atau dalam bentuk definisi. Karena metode penelitian kualitatif tentunya teknik pengumpulan datanya ada tiga. Yaitu teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi. Kita datangin setelah kita melihat ada sebuah fenomena. Kita datang langsung ke lokasi. Kita observasi dulu. Oh, ternyata berdasarkan observasi saya melihat ternyata di gereja A misalnya tadi tidak ada pemberidaan. Oh, ternyata saya observasi saya melihat ternyata kenapa tidak lakukan pemberidaan? Karena di sana gembalanya satu kali berkutbah di situ dan setelah itu gembala ini lebih banyak melayani di tempat yang lain. Misalnya begitu. Ini misalnya, ini kita masih observasi. Lalu yang kedua teknik pengumpulan data untuk kualitatif adalah kita dapatkan melalui wawancara. Setelah kita melakukan observasi jangan cukup sampai di situ. Harus wawancara dulu. Wawancara kepada siapa? Ya orang-orang yang terlibat langsung dalam masalah itu. Misalnya gembala, kalau kita penelitian di gereja berarti gembala dan juga cemaat. Lalu majelis cemaat yang ada di sana untuk benar-benar menemukan masalah. Kita datangi gembala, misalnya kita buat pertanyaan lalu datangi gembala. Pak mohon izin, mohon maaf bertanya apakah Bapak bersedia untuk bisa wawancara? Ya bersedia kita lakukan wawancara. Pertanyaan pertama mungkin yang kita ajukan adalah mohon izin Pak, Bapak melayani di gereja ini sudah berapa tahun? Oh sampaikan sudah 15 tahun Pak. Saya melayani puji Tuhan Pak, sudah melayani 15 tahun. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja program gereja yang dijalankan untuk pembinaan iman di jemaat di sini Bapak? Kita tanya di begini. Oh dia jelaskan. Di sini ada pemberidan. Di sini ada apa namanya, selain pemberidan ada pendalaman Alkitab untuk pembinaan iman. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, pembinaan iman atau pendalaman Alkitab yang dilakukan Bapak, kira-kira setiap minggu itu berapa kali? Oh setiap minggu itu dua kali. Oke, tapi informasi ini tidak boleh cukup kita dapatkan dari gembala. Kita harus cross-check kebenarannya juga di jemaat. Kita datangi jemaat. Pak mohon izin, saya tanya. Kira-kira apa namanya, di sini ada pembinaan iman untuk jemaat? Tidak. Oh jemaatnya jawab. Tidak ada Pak. Kami di sini pokoknya dari hari Senin sampai Suma itu tidak ada pembinaan iman. Apakah ada pemberidan di sini, pendalaman Alkitab di sini? Oh tidak ada. Oh berarti kita sudah dapat informasi yang valid bahwa informasi yang kita dapatkan dari gembala dan juga jemaat ini menjadi informasi yang valid bahwa ada unsur ketidakbenaran dalam hal ini. Informasi yang kita dapatkan dari gembala. Yaitu gembala mengaku memang ada pemberidan tetapi di pihak jemaat mengaku bahwa tidak ada pemberidan. Seperti itu. Nah itu masalah itu yang nanti kita akan paparkan di dalam pendahuluan. bahwa ternyata pemuridan di gereja X itu tidak dilakukan karena masalah atau faktornya ini-ini. Tetapi Bapak Ibu kalau dalam penulisan pendahuluan, kalau masalah yang dalam tanda petik sensitif upayakan nama orang yang kita teliti itu harus kasih inisial saja. Jangan langsung tulis namanya. Kalau tidak nanti akan menjadi sebuah masalah ke depannya kalau orang itu perkarakan. Dan sebelumnya harus mohon izin persetujuan bersama baru bisa diteliti. Jangan kita melakukan penelitian tanpa pengetahuan daripada orang yang kita teliti. Itu tentunya akan bermasalah ke depan. Jadi upayakan kalau dia setuju dengan kasus, dengan judul yang kita teliti, ya silakan kita teliti dan kita paparkan. Lalu dalam pemamparan pendahuluan upayakan nama, ungkapkan apa namanya masalah itu, kita kasih inisial saja. Supaya lalu misalnya gereja juga kita kasih gereja X misalnya, atau gereja A misalnya. Jangan langsung sebut gerejanya. Kasian pendetanya atau gembalanya dan juga cemaat yang ada di sana. Nah, pendahuluan secara singkat dan jelas tentang masalah penelitian. Jadi pada saat kita melakukan observasi dan wawancara setidaknya, kita sudah mengidentifikasi atau kita sudah mengumpulkan masalah-masalah. Satu adalah ketika saya melakukan wawancara dan observasi, saya temukan ternyata gembala di sana tidak melakukan pemerintahan karena gembala ini terlalu sibuk pelayanan di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata jemaat yang hadir di sana setiap kali pemerintahan itu hanya satu orang dari seratus orang misalnya. Oh, ternyata masalah kedua adalah ketidakaktifan jemaat. Makanya tidak dilakukan pemerintahan misalnya. Nah, itu. Jadi identifikasi kasus-kasus yang kita dapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi itulah yang akan kita paparkan di dalam pendahuluan. Sehingga di dalam pendahuluan masalah yang kita paparkan itu adalah fakta yang terjadi di lapangan, bukan sebuah opini yang dipaparkan oleh seorang penulis. Makanya selalu saja, biasanya dalam penelitian itu, setelah kita merumuskan sebuah kalimat misalnya, berdasarkan hasil wawancara dengan gembala X misalnya, ditemukan bahwa ternyata pemerintahan di sana tidak dilakukan karena ketidakaktifan jemaat dalam mengikuti. Nah, setelah itu harus dikasih tanda apa namanya, nanti sebentar kita belajar Mendele juga Bapak Ibu, isinkat saya, saya juga sudah izin di Pak Ketua, untuk saya tunjukkan penggunaan Mendele. Karena dalam penelitian juga, itu harus menggunakan citasi dalam hal ini, manajemen referensi Mendele atau Sotero, tapi lebih banyak yang diakusisi oleh Elsifer, itu adalah Mendele. Jadi nanti kita akan berlatih sepintas Bapak Ibu, terkait dengan penggunaan Mendele. Nah, setelah kita paparkan deskripsinya, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan gembala di pendahuluan ini, saya menemukan bahwa ternyata tidak dilakukannya pemeridan karena masalahnya adalah bla 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 bla. Setelah itu, kita harus langsung kasih kutipan di situ. Kutipannya wawancara dengan gembala X misalnya. Wawancara dengan gembala X terkait dengan masalah yang kita amati. Misalnya, saya langsung tunjukkan pada naskah saya, Bapak Ibu, supaya langsung jelas di pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan ini yang pertama, pendahuluan di dalam artikel itu paling banyak dua halaman sampai tiga halaman. Karena untuk artikel ilmiah itu dibatasi dalam hal kalimat. Kalau untuk kalimat itu paling banyak lima ribu kata. Di paling sedikit lima ribu kata, paling banyak itu tujuh ribu kata. Untuk artikel ilmiah di jurnal nasional. Kalau untuk jurnal internasional, itu batas paling minimum atau paling sedikit itu empat ribu. Dan paling banyak itu tujuh ribu. Dan kalau sudah di atas tujuh ribu, maka akan dirincek, tidak diterima. Seperti itu, naskah kita. Jadi tulis sudah harus perhatikan. Nah, jadi kita harus sudah hitung, punya perhitungan lima ribu kata. Maka pendahuluan ini paling banyak itu dua halaman, sudah cukup. Tapi saya lihat ada teman-teman yang lain menulis, pendahuluan cukup satu halaman. Tapi kalau cukup satu halaman, itu tentunya kita tidak merumuskan secara detail, secara spesifik tentang masalah-masalah yang kita amati di lapangan seperti itu. Nah, jadi kita mulai. Setidaknya kalau hitungan kita dua halaman untuk pendahuluan, maka kita sudah mulai. Mulai dari halaman pertama, paragraf pertama itu secara umum dulu. Kita jelaskan secara umum tentang apa itu penggembalaan. Misalnya ini, saya masih jelaskan tentang bagaimana kehidupan daripada orang Kristen setelah mulai lahir baru. Karena saya mau berbicara tentang pentingnya penggembalaan. Oke. Nah, ketika kita menulis, Bapak, Ibu, dan teman-teman, itu juga harus ada kutipan atau referensi yang harus kita tambahkan juga. Ini yang disebut dengan referensi. Ini referensi dengan model atau stylenya, ini apa, bukan Turabian. Dalam Mendeley itu namanya apa, apa style. Apa style. Tulisannya huruf besar semua, apa style. Atau dalam konteks Indonesia itu disebut dengan kutipan inot, bukan footnote, Bapak, Ibu. Nah, jadi setelah pernyataan kita, kita paparkan di atas harus ada kutipan untuk mendukung apa. Pernyataan kita, bahwa pernyataan kita ini bukan sebuah opini yang kita paparkan, tetapi sebuah fakta. Karena apa? Sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh orang ini, misalnya. Nah, misalnya ini. Saya masih paparkan secara umum, Bapak, Ibu. Di halaman pertama, saya sudah jelaskan. Ini halaman pertama, kedua pun saya masih. Nah, ini di paragraf ini. Di halaman kedua, mulai di paragraf kedua, baru saya sudah jelaskan tentang fenomena yang saya lihat atau masalah yang saya lihat di lapangan. Paparkan kenapa saya melakukan penelitian ini. Ya, ini fenomena saya sudah mulai jelaskan. Namun, fenomena yang terjadi dalam penggembalaan masa kini adalah terjadinya pergeseran esensi penggembalaan. Pergeseran yang dimaksudkan adalah gembala tidak menjalankan tugasnya secara optimal dalam menggembalakan. Hal ini bisa dipicu oleh banyak faktor. Misalnya, ini masih pernyataan saya, Bapak, Ibu. Saya ungkapkan demikian. Tetapi, setelah saya ungkapkan demikian, jangan lepas saja begitu. Artinya, harus ada kutipan. Atau penelitian yang mendukung pernyataan kita. Karena ini karya ilmiah, jadi harus ada kutipan, Bapak, Ibu. Kalau tidak ada kutipan, berarti ini sama juga dengan novel. Kita membuat novel. Karena karya ilmiah, jadi harus ada kutipan untuk membuktikan bahwa pernyataan kita ini benar. Benar terjadi demikian. Makanya, setelah saya ungkapkan fenomena di atas, saya paparkan ini berdasarkan pengamatan atau penelitian orang Nicodemus ini. Nicodemus Julius Tomo dalam tulisannya mengungkapkan bahwa masalah pengembalaan dalam gereja tidak berjalan secara efektif karena tugas gembala telah berubah. Nah, tugas yang dimaksudkan adalah gembala sidang tidak menjelangkan profesinya dengan baik karena ia telah beralih ke profesi lain seperti dokter, psikiater, konsultan, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Setelah itu langsung kutipannya. Nah, ini kutipannya. Nah, setelah kita buat kutipan, kita tanggapi lagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bagi Nicodemus, ini adalah sebuah masalah yang sering dihadapi dalam pelayanan pengembalaan. Nah, dengan demikian, berarti pernyataan kita tadi, ini dibuktikan kebenarannya bahwa memang benar terjadi karena Nicodemus ini juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pengembalaan di masa kini ini mengalami pergeseran esensi. Mulai dari yang seharusnya sesuai dengan konteks Alkitab ternyata beralih esensi karena masalah ini. Jadi, upayakan Bapak, Ibu, dalam hal mengutip juga, dan teman-teman, secara khusus teman-teman mahasiswa, dalam hal mengutip itu juga, harus antara pernyataan kita dan juga kutipan yang kita kutip harus sinkron atau ada integrasi. Jangan sampai misalnya, teman-teman mahasiswa, saya secara khusus saya sampaikan, jangan sampai misalnya kita sedang menulis tentang penggembalaan di masa kini ini terjadi fenomena, yaitu gembala melalaikan tugas tanggung jawabnya sebagai gembala. Lalu kutipannya, kita kutip, berdasarkan pernyataan Nicodemus Yulia Stomo, mengatakan bahwa dampak daripada pandemi virus ini mengakibatkan ekonomi menurun secara drastis. Nah ini tentunya tidak ada kesinambungan. Jadi harus perhatikan antara pernyataan kita dan juga dalam hal ini kutipan yang kita kutip ini selalu ada keterkaitan, ada hubungan. Itu yang disebut dengan sistematika dalam penulisan karya ilmiah. Nah ini fenomena yang pertama atau masalah pertama yang saya lihat saya sudah paparkan di atas. Lalu yang kedua, fenomena lain juga ditemukan dalam wawancara dengan gembala sidang di salah satu gereja. Gereja tersebut awalnya digembalakan oleh ibu dari Bapak C. Nah kenapa saya tidak sebut nama langsung? Karena apa? Karena ini kasusnya sensitif sehingga hanya kasih inisial saja C. Tetapi kemudian beliau sakit dan tidak bisa mengurus gereja lalu gereja tersebut digembalakan oleh pendeta C yang pada saat itu bekerja sebagai manajer di perusahaan rokok terbesar di Malang. Nah ini boleh sebut tempat tetapi tidak spesifik namanya. Harus dicantumkan. Ia tidak full pelayanan di gereja. Akibatnya jemaat mengalami penurunan dalam jumlah sampai akhirnya pendeta C memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan mengambil komitmen untuk sepenuhnya mengurus anggota jemaat. Dan mulai saat itu secara bertahap menunjukkan bahwa dan mulai saat itu secara bertahap jemaat yang dulunya keluar kembali beribadah bersama. Nah ini ada kutipan untuk membuktikan itu bahwa pernyataan kita memang benar-benar berdasarkan fakta di tempat penelitian yang atau lokus penelitian yang sudah kita teliti di sana. Fenomena ini menunjukkan bahwa esensi penggembalian blablabla dan selanjutnya. Nah jadi pada saat kita menunjukkan sebuah fenomena atau menuliskan sebuah fenomena harus didukung dengan pernyataan dalam hal ini ada kutipan yang kita kutip untuk menunjukkan bahwa fenomena yang kita teliti ini sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Bagaimana Pak kalau saya, apa namanya, fenomena yang saya lihat itu di gereja dan tidak ada kutipan dalam hal ini buku-buku. Nah untuk kutipannya bagaimana? Ya wawancara. Wawancara itu juga ada bagiannya. Nanti saya tunjukkan teman-teman dan secara khusus teman-teman dan Bapak Ibu untuk kita bisa melihat cara mengutipnya. Pak minta tolong untuk tampilkan file Word disini. Bapak Ibu izin supaya saya tampilkan file Word untuk kita berlatih menggunakan Mendeley. Sepintas saya tunjukkan di bagian pendahuluan ini. Bapak Ibu ini saya menggunakan komputer teman saya juga jadi saya harus bertanya ke ahlinya. Mohon izin Bapak Ibu untuk saya tampilkan file Word untuk kita berlatih menggunakan Mendeley. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Bapak Ibu izin karena masih proses untuk tampil. Ini membutuhkan proses juga karena agak nge-lag komputernya Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin, Bapak Ibu, apakah sudah pernah menggunakan Mendele dan teman-teman sudah pernah menggunakan aplikasi ini? Atau sudah diinstal? Pemula kali, Pak. Oh, pemula. Apakah semua Pak Ketua, apakah juga belum ada, Pak? Berarti kita, ini apa namanya, mungkin sebentar saya share video saja Bapak Ibu, share video kepada Bapak Ibu untuk teknik bagaimana menginstal Mendele, lalu setelah menginstal Mendele, nanti bisa digunakan. Cara penggunaannya bagaimana juga nanti itu di videonya lengkap, tetapi kita langsung saja pada praktiknya, mungkin setelah itu Bapak Ibu bisa praktik lebih lanjut lagi berdasarkan video yang saya kirimkan. Nanti sebentar saya kirimkan videonya ke Pak Ketua untuk bisa dibagikan bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Karena sekali lagi, penulisan sekarang, karya ilmiah, baik itu skripsi, disertasi, tesis, itu semua harus menggunakan Mendele, sistem Mendele. Nah misalnya saya melakukan wawancara, misalnya saya tuliskan satu kalimat Bapak Ibu disini untuk saya, misalnya wawancara, misalnya saya pernyatanya adalah penggembalaan masa kini beralih dari esensi. Nah misalnya kita wawancara, kutipannya adalah wawancara Bapak Ibu. Nah kita buat berdasarkan wawancara, dengan salah satu gembala di gereja X misalnya, mengatakan bahwa banyak gembala yang tidak fokus untuk menjalankan proses kondongan. Nah misalnya ini pernyataan kita, jadi setelah ini harus rata kiri, rata kanan ya Bapak Ibu dan teman-teman karena itu adalah aturan dalam penulisan. Lalu harus kita perhatikan juga sebelum kita submit naskah ke sana, pada saat penulisan artikel kita harus perhatikan template. Templatenya nanti saya tunjukkan ada di bagian akhir presentasi saya. Templatenya dia menggunakan jenis huruf apa, misalnya dia menggunakan jenis huruf Times New Roman, silahkan Bapak Ibu pilih Times New Roman. Atau misalnya dia menggunakan kata, misalnya Bapak Ibu ada satu kata di sini, jenis huruf. Times New Roman, silahkan Bapak Ibu langsung klik Times New Roman, lalu misalnya ukurannya 12, silahkan harus diikuti seperti itu. Nah misalnya setelah ini, kita harus mengutip Bapak Ibu. Nah misalnya kita mengutip, kita akan klik di sini. Kita klik di sini, karena ini wawancara, kita klik di bagian akhir, akhir daripada baris ini, lalu setelah itu kita ke bagian menu reference. Setelah klik menu reference, kita klik pada insert citation. Nah setelah klik insert citation, Bapak Ibu dan teman-teman, kita klik pada menu go to Mendeley. Nah di menu go to Mendeley, kalau ini karena sudah diisi Bapak Ibu, sudah ada. Nah ini karena kita wawancara, artinya manual tidak ada di dalam, apa namanya, sudah diisi. Jadi kita harus masukkan secara manual. Caranya bagaimana, karena sudah masuk di sini, kita klik di sini. Ada tulisan add di sini, Bapak Ibu. Nah kita klik saja add, lalu pilih add entry manual. Kita klik di bagian ini, add entry manual. Lalu nanti sudah muncul demikian, harus ubah ini juga, tipe ini. Karena ada beberapa tipe, kalau artikel baru boleh pakai ini, tipe ini. Tapi karena ini wawancara, maka kita geser kursor, kita harus cari pada satu bagian yang disebut dengan report. Apa itu report? Laporan. Kita klik di sini, Bapak Ibu. Nah report artinya laporan. Nah tadi karena kita wawancara, Bapak Ibu, terkait dengan, wawancara terkait dengan bagaimana melakukan penggemelan masa kini itu beralih esensi. Maka tulis judulnya di sini adalah, titelnya adalah, Wawancara dengan salah satu gembala tentang penggembalaan di masa kini. Wawancara dengan salah satu gembala di masa kini. Tentang penggembalaan di masa kini. Nah ini judul Bapak Ibu. Nah selanjutnya, autornya ini siapa? Karena kita wawancara, misalnya, wawancara, kita yang melakukan wawancara berarti autornya kita. Kita ini sebagai penulis, ini yang menjadi wawancara, ini kita yang melakukan wawancara berarti kita sebagai autor. Tulis di sini, misalnya saya, Bapak Ibu. Saya yang melakukan wawancara. Maka tulis di autor atau penulisnya adalah saya. Nah tahun wawancaranya kapan? Oh tahun wawancaranya adalah 2024, misalnya. Nah peg ini atau halaman, karena ini wawancara, jadi tambahkan saja, tulis saja nomor satu di sini. Tulis nomor satu, tidak apa-apa. Atau tidak dimasukkan peg atau nomor halaman pun tidak perlu. Nah abstrak tidak perlu dimasukkan karena ini wawancara. Tag ini juga tidak perlu. Autor keyword juga atau kata kunci tidak perlu dimasukkan juga karena wawancara. Langsung pada city atau kota. Kota kita melakukan wawancara ini di mana, misalnya. City-nya adalah kita melakukan wawancara misalnya di Surabaya. Nah lebih lanjut lagi institusi atau lembaga kita. Wawancaranya di mana, institusi apa. Misalnya, saya contohkan saja Bapak Ibu. Misalnya di tempat kami, di sekolah tinggi, biologi. Nah setelah itu URL atau link, kecuali kita ambil dari internet atau halaman website, baru kita tambahkan URL-nya di sini atau link-nya. Tapi karena bukan dari internet, makanya tidak perlu dimasukkan. Jadi file-nya juga tidak perlu dimasukkan lagi. Berarti sudah Bapak Ibu. Yang penting, autornya perhatikan tipe-nya harus jelas, report karena wawancara. Lalu judulnya harus sudah ada, autornya jelas, tahunnya, halaman. Kalau tidak dimasukkan juga tidak apa-apa, langsung kepada kota, yaitu Surabaya. Lalu institusinya di mana. Kalau sudah selesai, kita langsung klik save Bapak Ibu. Nah setelah kita klik save, karena coba Bapak Ibu perhatikan. Karena kita sudah save, maka dia sudah ada di sini. Sudah ada di sini, maka kita tinggal arahkan kursor ke bagian ada tanda petik 2. Itu namanya side Bapak Ibu. Di dalam Mendeley, itu namanya side. Kita langsung klik saja di menu side ini. Nanti secara otomatis dia sudah ada di dalam kutipan ini Bapak Ibu. Masih berproses. Oke, nah sudah berhasil. Oh, sorry Bapak Ibu. Ya, ini sudah berhasil kita. Nah ini kutipannya secara otomatis dia sudah ada di sini. Bapak Ibu dan teman-teman. Karena kita sudah melakukan meng-input secara manual. Nah, selain ini juga untuk mau tampil demikian harus perhatikan di atas sini Bapak Ibu. Tergantung daripada jurnal itu. Apakah dia mengakuisisi model kutipan apa. Atau style referensinya apa. Nah ini harus perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini di sini style-nya harus perhatikan. Kalau ini adalah apa. Apa style yang tadi saya jelaskan tadi. Saya singgung sedikit. Apa style ini. Apa style-nya. Atau Chicago. Atau bisa juga Turabian. Biasanya kalau di jurnal kami itu menggunakan Turabian. Turabian 8TH biasanya. Ini. Turabian ini. Nah. Sudah jadi. Ini style-nya. Jadi nanti kita perhatikan di template jurnal itu. Dia menggunakan style apa. Referensi apa. Oh, stylenya adalah Turabian. Nah, silakan pakai Turabian. Atau stylenya adalah apa style. Silakan pakai apa style. Ubah ini. Stylenya menjadi apa style. Nah. Ini misalnya yang pertama. Kutipan yang pertama. Lalu bagaimana Pak dengan buku misalnya. Buku yang saya kutip tidak ada di dalam tulisan saya. Maksudnya tidak ada di internet. Bagaimana cara memasukkannya Pak? Misalnya. Saya tinggal copy saja. Misalnya ini ya. Saya contohkan saja ini dari sini. Kita kutip misalnya di sini. Buku. Langsung saja. Ini buku. Lalu setelah itu. Add entry manual. Langsung. Nah. Ini harus diperhatikan. Pilih ke bagian yang disebut dengan book. Book juga ada dua pilihan Bapak, Ibu dan teman-teman. Ada namanya book dan book section. Book ini artinya buku yang ditulis oleh satu orang penulis. Satu orang penulis atau yang disebut dengan buku-buku sendiri ya. Tulisan sendiri. Bukan banyak orang. Misalnya buku-buku saya ini ya. Bapak, Ibu dan teman-teman. Ini nanti ranahnya di bagian sini. Tapi kalau misalnya buku bunga rampai. Maka pilih book section. Atau buku yang ditulis dalam banyak orang penulis. Harus pilih yang bagian book section ini. Tapi yang saya contohkan ini adalah book saja. Maka saya pilih book. Nah selanjutnya masukkan judul ini Bapak, Ibu dan teman-teman. Kita masukkan judul di sini. Misalnya di sini judulnya adalah pengikut Kristus. Lalu autor atau penulisnya siapa tentunya harus lihat di dalam cover. Dan bisa juga di halaman dalam tentang penulis bukunya siapa. Misalnya di sini penulisnya. Lalu ada. Lalu buku ini terbit kapan Bapak Ibu? Kita perhatikan di bagian halaman depannya. Kita perhatikan halaman berapa, terbitnya tahun berapa. Kita perhatikan ternyata di sini terbitnya adalah tahun 2023. Kita masukkan. Lalu setelah itu PEC atau halaman. Halaman yang kita kutip itu di halaman berapa misalnya? Oh saya kutip ini di halaman 2 misalnya. Silahkan tulis saja di sini halaman 2. Bagaimana kalau saya tulisnya misalnya halaman 2 sampai 10? Tulis saja 2 sampai 10 misalnya. Lalu selanjutnya. Ada city. City atau kota. Kota buku ini diterbitkan di kota mana? Ternyata penerbitnya adalah penerbit Fius di Jakarta. Maka tulisnya adalah Jakarta. Kotanya adalah Jakarta. Nah buku ini edisi keberapa? Biasanya terbitan pertama atau ini edisi revisi keberapa? Misalnya. Oh ternyata di sini buku ini adalah edisi pertama. Saya cek di halaman depan ini. Di halaman depan. Ternyata ini edisi pertama. Jadi tulis satu. Tulis saja nomor satu di sini Bapak Ibu. Karena edisi pertama. Lalu selanjutnya editornya siapa? Harus disebutkan juga. Editor buku ini siapa? Saya mengecek. Ternyata editornya ada 2 orang. Editornya ada 2 orang. Nah setelah masukkan publisher atau penerbit daripada buku ini. Ini nama penerbitnya apa? Ternyata penerbitnya adalah penerbit Fius Jakarta. Penerbit Fius. Lalu linien tidak perlu. Bapak Ibu dan teman-teman tidak perlu. Karena ini ISBN juga kalau tidak dimasukkan pun tidak bermasalah. Tidak apa-apa. Tidak perlu dimasukkan nanti. Ya langsung saja. Kalau cek kembali. Oh sudah lengkap. Oke sudah lengkap. Maka langsung klik save. Setelah kita klik save. Sudah ada di sini. Langsung kita arahkan kursor ke bagian yang disebut dengan side. Side ya Bapak Ibu. Kita klik satu kali. Langsung sudah muncul di sini. Nah ini sudah satu ini. Jadi kita tarik kursor ke bawah. Kita perhatikan sudah ada di footnotenya atau belum. Ternyata sudah ada. Tapi nomor halamannya karena tidak ada, maka kita masukkan secara manual. Tadi di halaman 2 sampai 10 ya. Kita masukkan 2 sampai 10 di sini. Selesai. Nah bagaimana Pak kalau setelah ini untuk apa namanya. Coba kita kutip-kutip yang lain untuk kita contohkan daftar pustakanya. Bagaimana kalau menggunakan menilai. Nah daftar pustakanya adalah ini. Misalnya kita tambah satu kutipan lagi di sini supaya daftar pustakanya setidaknya banyak. Misalnya ini sudah ada. Kutipan. Misalnya ini artikel kita kutip. Nah bagaimana dengan daftar pustakanya. Kalau kita misalnya sudah selesai dan kita mau membuat daftar pustaka. Tinggal saja arahkan kursor. Tulis daftar pustaka. Lalu setelah itu arahkan kursor ke bagian bawah daftar pustaka. Dan klik ada satu bagian yang disebut dengan insert bibliografi. Di bagian sini Bapak Ibu. Bagian atas pojok kiri atas. Ada tulisan insert bibliografi. Kita klik saja di satu kali di situ. Nanti dia langsung otomatis muncul. Ini dia. Daftar pustaka sudah muncul otomatis. tanpa kita perlu untuk menambahkan lagi. Ini sudah ada. Jadi sudah otomatis ini Bapak Ibu. Kita tidak perlu lagi. Oke. Jadi ini sudah terkait dengan referensi. Nah kita kembali kepada materi tadi. Di pendahuluan. Terkait dengan pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan itu harus kita paparkan masalah. Masalah secara detail. Tadi kita sudah sampai di bagian ini Bapak Ibu. Dan teman-teman. Jadi wawancara yang tadi ini kita masukkannya demikian. Karena ini jenis stylenya adalah apa style. Maka dia dalam bentuk inot. Nanti apa namanya. Seperti yang tadi saya bagikan itu Bapak Ibu dan teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Kita paparkan. Nah. Ini ada juga seseorang yang bernama Calvin Scholarupa. Ini jelaskan. Jadi di dalam pendahuluan ini kita paparkan semua. Yang disebut dengan fenomena. Atau masalah yang kita identifikasi berdasarkan fenomena yang kita amati di lapangan. Ini semua. Sampai selesai. Jadi di pendahuluan ini kita tidak pernah. Kita tidak bahas apa-apa. Kita hanya bahas pendahuluan. Dalam hal ini latar belakang masalah yang kita lihat di lapangan. Nah itu terkait dengan pendahuluan. Lalu selanjutnya. Tujuan. Paparkan masalah yang diteliti beserta alasan pentingnya penelitian tersebut. Jadi setidaknya di dalam pendahuluan ini juga Bapak Ibu bisa paparkan ya. Paparkan secara singkat tentang tujuan daripada penelitian ini. Misalnya. Dengan demikian berdasarkan fenomena yang terjadi pada masa kini dalam penggembalaan. Menunjukkan bahwa adanya masalah yang signifikan. Masalah tersebut. Nah ini bla bla bla. Maka tujuannya adalah ini. Oleh karena itu pentingnya implementasi prinsip-prinsip penggembalaan berdasarkan Alkitab. Sehingga adanya pembarawa dalam melakukan pelayan. Jadi ini tujuan kita gambarkan secara garis besar di sini. Jadi karena kita sudah paparkan di atas masalah-masalah yang ada. Bahwa masalah dalam hal penggembalaan itu sangat signifikan. Atau sangat bermasalah sehingga penting sekali untuk kita melakukan yang namanya penelitian ini. Dengan memaparkan tujuannya di sini. Oke. Setelah itu. Setelah kita paparkan masalah yang diteliti tujuannya sudah selesai. Maka selanjutnya adalah kita paparkan metode penelitian. Nah jadi metode ini deskripsikan metode analisis atau penelitian yang digunakan dengan singkat. Jadi harus kita paparkan metode juga. Jadi metode ini menjadi kunci utama di dalam apa namanya abstrak. Di dalam abstrak dan juga di dalam penelitian. Misalnya ini ya metode. Bapak-Ibu saya tunjukkan lagi. Ini metode penelitian. Jadi metode itu seperti yang tadi saya sudah singgung di awal. Bahwa metode itu ada tiga. Dalam penelitian itu metode ada tiga. Yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan juga mixed method. Nah tergantung daripada setiap sekolah yang menerapkan. Kalau di kami, kalau mixed method itu ada juga namanya kualitatif teologi. Dalam hal ini eksegesis ayat Alkitab. Itu kami masukkan dalam kualitatif teologi namanya. Karena ini metodenya adalah metode penelitian kualitatif. Maka ini saya analisisnya demikian. Jadi metode ini harus tepat juga Bapak-Ibu. Harus jelas. Kalau tanpa metode yang tepat dan benar, maka tentunya penelitian kita ini juga pasti akan ditolak. Harus identifikasi jelas. Jangan sampai kita penelitiannya kualitatif. Kita jelaskan metode di sini adalah metode kuantitatif. Nah itu tentunya akan ditolak karena tidak sesuai. Seperti itu. Misalnya Bapak-Ibu kalau pergi ke kantor tentunya yang dibawa haruslah komputer dalam hal ini laptop ya. Bukan kita bawa misalnya alat-alat tukang. Itu tentunya tidak relevan dalam penelitian. Ya seperti itu. Jadi harus jelas. Jadi metode ini harus diperhatikan dengan jelas. Sehingga kita deskripsikan pun harus sesuai dengan pembahasan. Ya pembahasan kita. Selanjutnya, selain daripada metode, saya percepat Bapak-Ibu. Nanti di sesi tanya-jawab. Kalau Bapak-Ibu kurang jelas, mau bertanya, mari saya silakan. Nah, kalau untuk jurnal internasional, ada juga model tertentu yang disebut dengan di dalam bagian abstrak ada implikasi interdisipliner. Misalnya tadi naskah yang ini. Naskah kami yang ini. Ini saya dengan Pak Julius Thomas Biloh. Dan juga ada satu orang teman dari STT Aras Tamar Bengkulu. Kami ini submit naskah kami di Q1, Bapak-Ibu. Q1, kuartil 1. Dan ini pada saat ini dalam tahap proses review. Dan reviewnya itu tentunya akan sampai bisa satu bulan, bisa enam bulan, bisa juga satu tahun. Jadi masih berproses. Nah, ada bagian yang disebut dengan interdisiplineri or interdisiplineri. Artinya apa? Bahwa penelitian kita ini implikasinya untuk keilmuan apa sebenarnya. Misalnya, bahas bagaimana penelitian atau temuan artikel berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu. Misalnya, ini judul kami tentang budaya. Maka implikasinya adalah tentang budaya dan juga untuk teologi. Karena kami berbicara tentang analisis budaya ini berdasarkan konteks teologi dan Alkitab. Jadi, berarti implikasi temuan kami ini untuk teologi, untuk juga biblika, dan untuk juga kultur atau budaya. Lalu penulisan kata kunci. Nah, kata kunci ini juga penting, Bapak-Ibu. Harus kita tambahkan kata kunci. Nah, kata kunci kita ambil dari mana? Mari kita perhatikan bersama dalam naskah ini. Ini dia kata kunci. Ini kata kunci. Kata kunci ini adalah kata-kata inti yang kita ambil. Lalu kita ambil dari mana? Ambil dari judul ini. Judulnya adalah analisis prinsip-prinsip ini. Kita ambil dari sini buat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah masa kini. Lalu prinsip-prinsip penggembaluan. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3 dari atas itu. Nah, ini kata kuncinya. Harus kita tambahkan, Bapak-Ibu. Lalu selanjutnya. Penulisan penulisan. Oke, tunjuan tadi saya sudah... Nah, ini yang paling penting. Kebaharuan novelty, Bapak-Ibu. Harus kita perhatikan. Dalam penelitian harus ada yang disebut dengan kebaharuan novelty. Harus kita paparkan. Kalau tidak ada, maka untuk apa kita lakukan penelitian itu? Kalau tidak ada kebaharuan novelty. Apa itu kebaharuan novelty? Kebaharuan novelty adalah keunikan daripada artikel ini yang kita tawarkan. Untuk pembaca itu apa? Kalau tidak ada, maka tentunya kita tidak akan melakukan penelitian ini. Misalnya, ini kebaharuan novelty saya ini. Misalnya, saya bahas ya. Calvin Solarupa ini menjelaskan ini cirika seorang gembala. Lebih lanjut dalam tulisan ini mengatakan ini. Saya paparkan ada beberapa penelitian yang berbicara tentang penggembalaan. Itu saya mau tunjukkan keunikan dari artikel saya. Lalu Freddy Siman Cuntak tentang ini penggembalaan. Baru nanti saya punya, saya tunjukkan. Waktunya habis. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin di waktu tanya-jawab, Bapak-Ibu, kalau mau bertanya, nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Buat Bapak-Ibu dosen, beserta dengan teman-teman yang mau bertanya, sesuai dengan kebaharan materi tadi, boleh ditanya. Oke. Waktu bertanya kita ada satu jam, dari jam 11 sampai jam 12. Jadi buat Bapak-Ibu, serta teman-teman yang mau bertanya, boleh. Oke. Mari Bapak-Ibu bisa bertanya. Saya bisa berbagi Bapak-Ibu. Dan kita sama-sama belajar. disini bertanya, Pak. Mari Bapak. Ini tentang pengiriman. Kalau kita kan mau masuk ke pengiriman ke Sinta atau ke Skopus itu, atau ke mana saja. Itu caranya gimana, Pak? Kira-kira. Contohnya saya sudah punya materinya untuk pengirimannya. Bagaimana supaya lebih cepat diterima? Dan diakui atau ditempatkan dan Sinta atau Skopus. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus Bapak, Bapak Julius Menrova. Jadi itu nanti di sesi kedua saya akan paparkan di sana. Setelah naskah tadi itu, saya masih pemaparan terkait dengan bagaimana kita menulis proses naskah. Nah, tentunya yang pertama, kita harus perhatikan Bapak dalam hal ini. Mulai dari proses naskah. Kita sudah perhatikan secara detail. Mulai dari judul. Kita sudah pahami, oh judul ini. Kata kuncinya adalah kita penelitian tentang misalnya tentang praktika, ilmu praktika, dan juga Biblika. Berarti nanti jurnal yang kita identifikasi dalam hal ini untuk mau masukkan submit naskah kita adalah judul yang punya fokus dan skop dalam hal ini. Yang berbicara tentang praktika dan juga terkait dengan Biblika. Nah, nanti ke depannya dalam sesi kedua saya akan paparkan itu. Bagaimana kita mengidentifikasi jurnal-jurnal yang sesuai dengan fokus dan skop dalam tulisan kita seperti itu. Tapi setidaknya mulai dari judul kita sudah paparkan, fokus dan skop kita untuk tulisan kita itu sudah jelas di sana. Lalu di abstrak juga itu kita sudah paparkan di dalam pendahuluan, di dalam kebaharuan dalam hal ini, novelty juga. Setidaknya kita sudah paparkan gambarannya. Di dalam hasil pembahasan juga sudah lebih spesifik lagi. Kita menjelaskan tentang penelitian kita ini fokus dan skopnya lebih ke arah mana. Nah, sehingga pada saat naskah kita sudah jadi, maka kita tinggal menyesuaikan dengan template mereka, jurnal-jurnal mereka. Karena setiap jurnal itu punya keunikan khusus Pak Bapak dalam hal ini. Setiap jurnal ada template yang berbeda-beda. Jadi tidak semua jurnal itu kita generalisi sama. Tetapi ada jurnal yang punya template, misalnya hal sederhana. Nah, misalnya ada jurnal yang menerapkan outline atau sistematika penulisannya, harus ada yang lain punya itu, ada hanya hasil saja, hasil saja yang dipaparkan. Tetapi yang lain dia bagi, ada hasil, ada pembahasan. Hasil tersendiri, ada pembahasan tersendiri. Mau nggak mau kita harus sesuaikan dengan template mereka, baru kita bisa submit naskah ke sana. Jadi itu nanti di tahap kedua, tetapi secara sederhana saya paparkan demikian Pak. Terima kasih. Baik Pak, jadi yang saya tanyakan lagi, kan ini untuk mendapatkan template itu apakah kita harus menghubungi adminnya atau gimana kira-kira yang untuk yang, kan kalau kita cek lah, mungkin kita cek dari jurnal ini. Jadi kan kita tidak tahu kepada siapa kita pertanyakan. Bagaimana Bapak bisa mendapatkan mungkin akses kepada mereka? Terima kasih. Ya, baik Pak. Nah, ini Pak, ini kalau dalam kami pengelola sebagai pengelola jurnal, sangat-sangat riskan dengan kalau autor sudah menulis, lalu setelah itu bertanya terus-menerus. Karena apa? Itu secara indikasi menunjukkan bahwa autor ini, minta maaf Pak, autor ini baru pemula ini, makanya dia tanya-tanya. Karena pada dasarnya kalau orang sudah melakukan penelitian itu, pada saat submit naskah, dia submit, lalu prosesnya tahunya dari mana? Tentunya email korespondensi itu, Bapak. Jadi kita akan cek terus apa namanya akun kita, lalu kalau ada proses review nanti melalui email korespondensi kita, mereka akan informasikan ke situ, lalu kita submit lagi, lalu kita proses, kita tunggu sampai pada tahap terakhir, yaitu LOA, atau mereka memberikan surat penerimaan kepada naskah kita, bahwa naskah kita sudah layak untuk diterima. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu melakukan submit naskah, lalu menghubungi terus-menerus kepada pihak editor, tanyakan misalnya, kalau Bapak-Ibu punya kontak, nomornya Bapak-Ibu tanya terus, kapan naskah saya dipublikasi itu secara etika untuk penelitian Bapak-Ibu, dalam hal ini etika untuk kami sebagai pengelola jurnal, itu artinya melewati batas Bapak-Ibu. Nah itu tentunya kami akan secara tidak langsung, ah ini orang berarti dia tidak mau mengikuti aturan penulisan jurnal dengan baik, dia mau langsung saja, mau cepat-cepat naskahnya publikasi, itu tidak boleh sebenarnya Bapak, jadi ini saya bagikan, jadi kita hanya, yang penting email korens, kita pastikan email korespondensi kita itu aktif, sehingga ketika mereka melakukan revisi dan mengembalikan naskah kita, kan nanti masuk melalui email kita, lalu kita buka akun, lalu kita rajin-rajin mengecek akun kita, pada saat kita submit, ada username, password, sudah ada, nah itu yang kita buka terus untuk kita cek, apakah mereka sudah, naskah kita sudah berproses atau tidak, sampai pada akhirnya, sampai publikasi, jadi selama proses publikasi, seorang peneliti yang baik, selama proses sampai pada tahap publikasi, sebenarnya hanya komunikasi, tunggu saja komunikasi dari editor, melalui akunnya, melalui OCS-nya, lalu kita ada komunikasi feedback, seperti itu, sampai pada tahap publikasi, kita tidak perlu telpon tanya, Pak, kapan ini naskah saya terbit, kok lama sekali, nah itu tentunya secara etika, apa namanya, tidak baik, bagi seorang peneliti, dan bagi kami sebagai seorang pengelola jurnal, demikian Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, di dalam jurnal yang pernah saya lihat, perutusan saya ini baru pemula Pak, untuk pembuatan jurnal, jadi mohon maaf banyak perpunayan, jadi saya juga ada yang menggunakan titik dua, contohnya, saya sedang juga membuat jurnal itu, Kristen Progressive, titik dua, falasi, berterologi ya, apakah itu dibolehkan kalau pakai titik dua, karena saya juga ada yang memakai titik dua, terima kasih. Maksud Bapak ada titik duanya juga ya Pak? Ya titik dua ya Pak, karena saya juga ada yang memakai itu, contohnya kan, saya buat kan, Kristen Progressive, titik dua, falasi dalam berterologi ya, tidak masalah Pak, tidak masalah Pak, kecuali memang, kalau ada jurnal-jurnal tertentu, yang menegaskan di templatenya, judul naskahnya, tidak boleh pakai sub-tema, kalau sudah menegaskan demikian, maka berarti tidak boleh, itu tidak boleh sama sekali, harus bayangkan naskah itu, ditulis dalam bentuk, ya tema utama, atau topik utama saja, tetapi tidak ada sub-sub-judul lagi, tetapi selagi tidak ada, silakan saja Bapak di-submit, yang penting pada prinsipnya, judul itu harus simpel, padat, dan jelas, setidaknya orang membaca judul saja, sudah punya gambaran tentang, isi daripada penelitian kita itu apa, demikian Pak. Baik, terlaki Pak, ini penutup banyak kali, ini mohon maaf, jurnal tentu besarnya saya tahu, ada berbayang, kira-kira di tempat Bapak, atau di tempat yang lain itu, berapa kira-kira Pak? Terima kasih. Iya, oke Pak, nah itu Pak, yang saya mau sampaikan, nanti di bagian terakhir, ada Bapak Ibu, kalau mengecek ya jurnal-jurnal, mari saya tunjukkan salah satu lagi, itu, sebentar, saya share screen Pak, supaya bisa kelihatan dan tampil, saya bisa share screen Pak. Supaya kita bisa punya gambaran awal Pak, untuk hal itu, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Oke, misalnya kita, kita cek di jurnal, misalnya, ini, saya mulai dari jurnal yang nasional Pak. Ini daftar jurnal-jurnal saya sudah buka, jadi, saya mulai dari jurnal yang nasional saja. ini ternyata upgrade sudah dua tahun yang lalu, jadi ini sekarang jurnal-jurnal di Indonesia yang secara khusus pendidikan agama Kristen dan teologi itu sudah banyak yang naik tingkat lagi. Ini sudah dua tahun yang lalu, tetapi ada yang masih relevan. Misalnya Pak, kita cek di jurnal Dunamis, karena kurios ini sebenarnya, ini Sinta 2 ya Pak. Nah ini, kemarin saya cek, masalahnya di, apa namanya, pet-nya, halamannya, sedang dalam proses maintenance, sehingga, tidak bisa diakses Pak. Jadi, saya langsung saja pada jurnal Dunamis punya. Ini masih proses verifikasi Bapak-Ibu. Nah, pada saat kita, misalnya, kita secara etika Bapak-Ibu harus sudah melihat sebelum pada saat proses submit naskah. sudah tahu, biaya-biaya publikasinya berapa. Dan kita tanya kepada, apa namanya, editornya atau reviewernya, Pak, ini biayanya berapa Pak? Kok terlalu mahal? Nanti, secara etika, apa namanya, tidak baik. Dan itu sudah akan membuat pengelola jurnal, sudah istilahnya murka, sebelum kita melakukan submit naskah. diam-diam Bapak-Ibu, kalau di jurnal nasional, diam-diam Bapak-Ibu klik di bagian yang bisa, di bagian ini, ada di pojok kiri, ada kalanya juga di pojok kanan. Tapi pada, pada umumnya di pojok kanan ya Bapak-Ibu, itu selalu ada. Klik bagian yang disebutkan author fee, atau biayanya di sini. Kita coba klik di sini. Nah ini. Jurnal ini memutuskan sebagai berikut, submit, kalau kita proses submit saja, masih pada tahap submit saja, itu tidak berbayar Bapak-Ibu dan teman-teman. tetapi kalau sudah diproses, dan pada tahap sudah mau publikasi, nanti mereka kirim LOA, atau surat penerimaan kepada kita, itu LOA, nanti biayanya kira-kira seperti ini, Rp750.000. Untuk artikel, tetapi untuk resensi buku, biayanya adalah Rp300.000. Jadi sudah Bapak-Ibu sudah punya gambaran. Nah selain daripada ini, saya mau tunjukkan LOA yang dimaksudkan, ketika mereka kirimkan kepada kita itu, LOA-nya seperti apa. Ini dia Bapak-Ibu. Saya pernah dapat LOA dari jurnal Sinta 2, jika mau publikasi. Kalau surat ini sudah muncul, antara rasa bahagia dan rasa uang, sudah mau keluar ini. Baik, mari perhatikan bersama. Ini, saya dapat LOA dari jurnal Manara Flesia. Ini, tim editor Manara Flesia telah menerima naskah, dengan judul naskah, proposal peningkatan interkultural, bla bla bla, penulisnya siapa. Setelah melalui proses review, dinyatakan bahwa naskah ini layak untuk dipublikasikan pada jurnal Manara Flesia, yang akan terbit pada 31 Oktober 2023. Mohon kepada penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab. Biaya artikel sebagaimana tertulis pada laman ini. Nah, Bapak-Ibu tinggal klik ini saja nanti diarahkan kepada autor fee. Kita sudah tahu biayanya adalah sekian. Lalu kita bisa transfer melalui nomor rekening ini. Lalu setelah itu kita bisa WAK ini atau bisa kirim bukti pembayaran melalui ini. Jadi, itu sudah disediakan, Pak. Ada wadahnya, jadi kita bisa melakukan apa namanya, pembayaran di sana. Kalau sudah kita memperhatikan itu. Jadi, di autor fee ini yang menjadi kunci, Bapak-Ibu. Karena, maksud saya begini. Setiap jurnal itu biayanya berbeda-beda. Tidak sama. Sinta dua itu tidak selamanya sama. Di jurnal Indonesia untuk jurnal nasional, itu autor fee-nya untuk sejauh ini tidak ada yang Sinta satu. Hanya dari Sinta dua sampai dia yang Sinta lima. Tidak ada yang Sinta satu sejauh ini. Jurnal teologi maupun pendidikan agama Kristen. Kalau jurnal teologi, dan jurnal teologi itu yang internasional punya yang ada Q1, Q2, Q3 sampai Q4. Nah, saya mau tunjukkan lagi bagaimana dengan jurnal internasional. Apakah kita bisa mendapatkan akses terkait dengan biayanya. Apakah kita dapatkan atau tidak. Saya tunjukkan salah satu, Bapak-Ibu. Misalnya, kita cek. Lalu ini. Nah, misalnya ini Bapak-Ibu. Ini Bapak-Ibu bisa klik saja di bagian yang disebut dengan bukan di Google, lalu tulis CimagoJR. Ini untuk jurnal internasional punya. Nah, setelah klik di bagian ini, Bapak-Ibu mau cari jurnal misalnya. Oke, ini nanti di bagian selanjutnya. Tetapi misalnya Bapak-Ibu sudah tahu jurnalnya, Bapak-Ibu misalnya klik saja. Ini jurnal. Firbum. Ini jurnal. Kita klik. Kita cari di kolom pencarian. Nah, ini sudah muncul jurnalnya. Firbum at Ecclesia. Kita klik lagi. Nah, kita cek. Jurnal ini kira-kira dia masuk kuartil berapa atau Q berapa, Bapak-Ibu. Dan teman-teman. Ini kita cek di bawah dulu. Bentar Bapak-Ibu karena laptop komputer saya. Ya, ini ternyata kuartil 1. Dan Q1 atau kuartil 1. Yang simagonya atau yang dikutip itu ternyata 0,35. Biasanya hitungan untuk jurnal internasional, kalau hitungannya 0,25 ke atas saja itu ternyata itu jurnal yang bereputasi atau jurnal yang memang memiliki pengaruh dalam hal ini punya dampak yang luar biasa. Makanya kalau seorang profesor mau ajukan Q1 untuk mau profesor itu langsung gol itu. Bisa dua naskah saya sudah tembus profesor dari lektor. Seperti kasus Pak Sony. Dia dari lektor 200 langsung lompat ke lektor 900. Karena saya temukan naskah video ternyata ada di jurnal Q1 ini ada dua atau tiga sudah berhasil publikasi desain. Ya, jadi ini kuartil 1. Nah, bagaimana Pak dengan biaya? Mari kita perhatikan. Di sini, di dalam jurnalnya. Nah, arahkan kursor ke bagian yang disebut dengan homepage. Ya, ada bagian yang disebut dengan homepage untuk kita mengecek naskahnya. Mengecek jurnalnya, Bapak-Ibu. Homepage. Oke. Saya tidak menemukan homepage. Apakah Bapak-Ibu melihat, bisa membantu saya melihat ada homepage. Oh, ini. Di bagian kan. Ini. Ya. Klik saja di sini, homepage untuk diarahkan ke jurnalnya. Oke, ternyata masih loading. Tidak bisa diakses. Nah, oke. Sudah berhasil. Bapak-Ibu. Loading. Nah, ini dia jurnalnya. Ini jurnal Firmum et Ecclesia. Nah, di sini, coba kalau jurnal internasional. Ini tidak ada masalah biaya yang mereka tuliskan di sini. Di depan sini. Tidak ada tulisan author fee di sini. Di sini hanya tulisan, apa namanya, call for paper. Atau, apa namanya, panggilan untuk kita submit naskah dengan judul apa. Nah, ini hanya ada demikian. Nanti ternyata, setelah saya submit, nanti mereka ternyata hitung perkata, Pak. Mereka hitung perkata. Jadi, kalau di jurnal ini, jurnal ini, Firmum et Ecclesia, mereka hitung perkata. Jadi, waktu kami submit naskah kami, ini ternyata berhasil. Dan pada saat kami submit, kami mengecek, ternyata biaya untuk publikasi untuk jurnal ini, setelah mengecek dengan jumlah kata kami, jumlah kata untuk naskah kami itu ada 4.700 lebih. Jadi, itu biayanya termasuk dengan biaya PPN atau biaya pajaknya itu 9 juta lebih untuk publikasi di jurnal ini, satu naskah. Nah, misalnya kalau Bapak berhasil tulis sampai 7.000 kata, berarti biayanya juga pasti akan meningkat. Jadi, makanya orang teknik menulis di jurnal yang terindeks dengan skopus Q1, Q2, Q3, sampai Q4 itu paling banyak kalimat itu 4.000 lebih sedikit. Jangan terlalu banyak-banyak. Biasanya, kita orang Indonesia bertele-tele terlalu banyak. Tapi, bayangkan kalau di jurnal internasional, langsung saja, apa namanya, ya 4.000 itu sudah memenuhi standar seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan jurnal, salah satu jurnal lagi disebut dengan, Jurnal Akta Teologi. Ini, kita klik, lalu kita pilih pada Homepact. Ini dia, Q berapa kita cek saja. Atau Qartil berapa. Nah, ini. Oh, sorry, ternyata kita sudah lewat, Ibu. Nah, di sini juga sama, tidak ada biayanya. Tidak ada biaya, di sini yang dituliskan. Di sini, biayanya berapa kita submit, proses sampai publikasi itu biayanya berapa. Tetapi, setelah itu baru kami cek ternyata, pada saat submit baru nanti ada biayanya di situ. Jadi, untuk jurnal ini diperkirakan ini 6-7 juta per naskah. Ini biaya. Ini dia tidak hitung per kata, tetapi dia keseluruhan satu naskah, mau jumlah katanya berapa, dia hitung keseluruhan. Jadi, sampai pada tahap publikasi itu, paling banyak itu, biayanya paling banyak itu 7 juta paling banyak untuk jurnal ini. Tapi, nanti kita tahu kepastiannya kapan, Pak, pada saat mereka mengirimkan LOA. LOA artinya naskah sudah diterima dan siap publikasi, mereka akan kirimkan ke email korespondensi. Kita tinggal proses untuk membayar dan mereka publikasi naskah kita. Jadi, jurnal internasional demikian. Kalau nasional, baru kita bisa langsung pastikan di author fee-nya itu biayanya berapa. Demikian, Pak. Baik, terima kasih buat pertanyaannya dari Bapak Yudi. Buat Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang masih mau pertanyaan, disilakan. Mohon izin, moderator, mau bertanya. Ya. Ya. Ya, terima kasih, moderator, kesempatan yang diberikan. Mohon izin, Pak Yesri, untuk bertanya, Pak. Salam hormat buat Pak Julius. Itu senior saya dulu di STT Setia. Kemudian, ada beberapa dosen-dosen yang sangat luar biasa di sini. Ada Pak Johan. Ada Pak Roy. Ada Pak Cianto. Semangat, Bapak, untuk kita semua. Langsung saja untuk Bapak Yesri. Ijin Bapak bertanya, Bapak. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya ketika kita menemukan sebuah fenomena dalam suatu lembaga, dan tadi Bapak sudah memaparkan dengan sangat baik, saya melihat misalnya tentang pemuridan di sebuah gereja. Dan harusnya pertumbuhan iman itu adalah didasarkan pada pemuridan. Dan ternyata pemuridan tersebut tidak dilaksanakan oleh gereja tersebut. Ketika kita wawancara Gembala, beliau mengatakan bahwa dia melakukan pemuridan. Tetapi ketika kita menggali informasi kepada cemaat yang bersangkutan, kita mendapatkan data bahwa ternyata pemuridan tidak dilaksanakan. Nah, untuk menanggapi atau menangani masalah ini, seharusnya seperti apa, Bapak? Kadangkala sebuah lembaga, sebuah gereja, termasuk oknum Gembala, tidak mungkin atau tidak mau kalau publikasi itu disampaikan secara negatif. Kalau misalnya tadi fenomenanya adalah penggembalaannya pemuridan tidak terlaksana karena gembalanya banyak kesibukan lain, mungkin bekerja di kantor dan lain sebagainya, sehingga tidak ada waktu untuk mengembalakan. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk mempublikasikan hasil karya kita. Kadangkala ada oknum-oknum tertentu atau lembaga-lembaga tertentu yang tidak mau mempublikasikan yang negatif untuk pribadi mereka atau lembaga mereka, Pak. Untuk menanggapi ini bagaimana, Pak? Bagaimana solusinya kalau kita berhadapan dengan ini, Bapak? Tidak sedikit hal ini, Pak. Untung, syukur kita bertemu dengan gembala yang welcome. Dia mempersilahkan kita menyampaikan apa adanya. Tetapi ada oknum-oknum tertentu atau ada lembaga-lembaga tertentu, mereka tidak mau menyampaikan hal-hal yang negatif tentang pribadi mereka atau lembaga mereka. Kalau ada pandangan atau ada pengalaman Bapak, mohon disampaikan ke kita, Pak, bagaimana caranya menghadapi hal ini. Memang saya tahu bahwa dalam publikasi ilmiah, apapun hasilnya itu bisa saja negatif dan positif. Kenapa saya katakan bisa saja positif dan negatif? Karena penelitian itu tidak seharusnya harus negatif melulu. Bisa positif. Kalau kita meneliti sebuah lembaga, ini dia maju begitu pesat, ada apa, apa-apa saja indikator yang membuat dia maju pesat. Dan itu akan dijadikan sebuah indikator untuk yang lainnya supaya mereka meniru gaya-gaya yang seperti itu untuk kemajuan lembaga-lembaga yang masing-masing. Kalau memang negatif, mungkin untuk perbaikan lembaga tersebut dan supaya tidak ditiru juga untuk lembaga-lembaga yang lain. Saya kira demikian, Pak Yesri. Terima kasih, Bapak. Mohon izin sebentar lagi baru saya jawab karena kami kebetulan berdekatan dengan tetangga kita, Bapak. Jadi suaranya kedengaran kalau mereka sedang berdoa. Oke, siap, siap, Bapak. Siap, Bapak. Salam hormat buat Pak Oja. Itu Pak Oja juga senior saya dulu waktu disetia, Bapak. Salam, Pak Pendeta Julius. Salam hormat, Bapak. Jangan lupa film 2030, ya, Pak. Menjangkau yang tidak terjangkau, Bapak. Amin. Bapak, saya mohon izin dua menit atau tiga menit. Silakan, Pak Yesri. Tidak masalah Bapak. Silakan. Salam, Pak Pasar, Ibu. Gimana kabarin, Bapak? Sehat, Bapak? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Waduh. Puji Tuhan, Bapak. Tidak bisa datang. Maaf, karena pelafon kita lagi ruguh, Pak. Kena rayap. Ini sama-sama kita datang ini, Bapak. Jangan bilang tidak datang. Oh, iya. Maksud saya tidak bisa on-site. Karena ruang tamu kena rayap. Dia punya kasut. Jadi saya tidak bisa datang. Siap, siap, Bapak. Baik, Bapak. Jadi tolong bantu. Aduh, beruntung ini 2024. Jadi lagi bertukang, Ibu. Sama tukang. Itu berkat juga sebenarnya, Bapak. Jadi kalau tidak rubuh, tidak bakalan diganti-ganti yang baru. Tetapi dengan rubuhnya itu, pasti akan lebih baru lagi. Dibuat yang baru, Bapak. Dan tentunya yang baru akan kelihatan cantik gitu, Bapak. Estetikanya ada. Ini fenomena. Fenomena dosen STT. Boleh juga jadi jurus. Ada fenomena ya, Bapak. Ada fenomena itu, Bapak. Fenomena dosen STT dengan gelar yang bagus tapi tidak punya uang. Fenomena itu kayaknya kami juga sama, Bapak. Di mana-mana STT punya fenomena sama, Bapak. Bikin jurnal, diminta, bikin jurnal bukan dikasih duit, malah diminta duit. Itu, Bapak. Tapi sekali lagi regulasi. Jadi memang, kalau tidak mau, harus kita mengikuti itu, Bapak. Betul, betul, Pak Yesri. Terima kasih, Bapak. Mungkin langsung saya jawab. Ini mau saya tanya, Pak Yesri. Pak Yesri saya mau tanya itu. Yang tadi, Pak Sonisa Luku. Itu kalau jurnalis internasional, sekitar 9 juta, Bapak bilang tadi. Itu nilai kreditnya besar, Pak? Itu, Pak. Nilai kreditnya lumayan besar, Pak. Kalau untuk jabatan fungsional, secara khusus, kalau untuk pengajuan jabatan fungsional itu, misalnya, kalau kita dari Lektor 200, pengalaman Pak Soni, Soni Saluku itu, karena ada jenjang, Pak, yang harus kita ikuti. Mulai dari asisten ahli, lalu naik Lektor 200, ada juga Lektor 300, baru sampai kepada Lektor Kepala, yang hitungannya 500. Itu baru Lektor Kepala, baru nanti akan lompat ke guru besar. guru besar itu 900. Nah, pengalaman Pak Soni, ini dia berhasil publikasi naskah di Jurnal Internasional Q1, itu dia lompat langsung, Pak, dari Lektor 200, itu dia langsung lompat ke Profesor Guru Besar dengan poin kumnya, waktu itu dihitung 900. Karena Jurnal Internasional ini. Jadi, berdasarkan pengalaman Bapak, satu Jurnal Internasional kita itu, kumnya mengalahkan semua Jurnal Nasional kita, kalau ada 50 Jurnal Nasional itu nilainya kalah dengan satu Jurnal Internasional, Pak. Entah itu Q1, Q2, Q3, atau Q4. Hukumnya lumayan besar. Jadi, dari 200 bisa loncat ke 900, Pak? Iya. Jadi, misalnya kalau Bapak sementara ini Lektor 200, kalau mau langsung lompat ke guru besar Bapak, silakan kembangkan dalam hal ini penelitian secara khusus untuk Jurnal Internasional. Setidaknya ada Q1, Q2, paling 2 atau 3 saja, itu sudah berhasil langsung lompat ke guru besar, Pak. Itu pengalaman sendiri Pak Soni Saluku demikian. Ayo, Pak. Pak Vanili, dengar tuh Pak Vanili. Harus diawali dulu dengan yang senior. Saya nggak bilangnya tua ya, Pak ya. Senior dululah. Oke, terima kasih Pak Yesri. Silakan lanjut, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak Pak. Silakan, silakan lanjut, Pak Yesri. Baik, Pak. Saya jawab dulu. Silakan, Pak Yesri. Terima kasih penjelasannya. Luar biasa nih. Haleluya. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Tuhan berkati. Jadi tadi kami bertetangga di sini cukup dekat, Pak. Jadi kalau mereka berdoa suaranya itu pasti. Kami harus berhenti ngajar, kuliah, dan sebagainya. Jadi kami saling toleransi itu tinggi sekali. Jadi demikian. Jadi pertanyaan Bapak itu memang sebuah masalah yang sering kita sumpai di kalangan akademisi dalam hal melakukan penelitian. Jadi kalau kami untuk skripsi, Bapak Ibu, kalau mahasiswa kami mau melakukan penelitian dan secara khusus temukan fenomena itu di sekolah atau gereja. Yang pertama, mahasiswa ini harus pergi dulu untuk melakukan yang namanya bertanya. Sampaikan dulu ke pihak pimpinan di sana. Mohon izin. Apakah Bapak atau Ibu mengizinkan kami untuk melakukan penelitian dengan judul ini, misalnya. Nah, kalau diizinkan baru kami dari pihak STT dalam hal ini bidang akademik, wakil satu, membuatkan surat, menugaskan kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Dengan catatan, apapun yang disampaikan oleh mahasiswa atau temuan, hasil temuan dalam penelitian apapun, gereja itu siap untuk menerima dan menjadi evaluasi untuk pengembangan pelayanan mereka, baik itu sekolah. Nah, bagaimana Pak dengan artikel? Artikel saya pikir karena tidak ada lokus atau tempat penelitian, Pak. Kita tidak perlu tambahkan lokus lagi supaya terlalu banyak. Karena artikel itu paling banyak itu 15 halaman kalau yang artikel nasional ya. Kalau untuk yang internasional, paling banyak yang satu spasi, itu paling banyak 11 sampai 12 halaman. 10 paling banyak gitu. Nah, jadi untuk itu tidak perlu pakai lokus, Pak, atau tempat penelitian. Sehingga kita bisa samarkan, Pak, samarkan dengan cara apa. Kita menyebut salah satu fenomena yang saya amati di sebuah gereja, ditemukan masalahnya demikian. Nah, itu. Jadi kita samarkan saja di salah satu gereja. Jadi orang secara tidak langsung yang tidak sadar, mereka tidak tahu di gereja mana. Tetapi memang benar-benar berdasarkan fakta. Lalu kita ambil kutipan, lalu kita kutip, oh berdasarkan wawancara dengan seorang berinisial X atau inisial S atau apa. Seperti itu. Akhirnya dengan sendirinya kita tidak mempublikasikan nama orang tersebut dan juga nama lembaga itu juga kan tidak diketahui. Tetapi memang berdasarkan fakta yang kita temukan di lapangan. Karena apa? Sekali lagi, memang gembala atau sekolah atau yang namanya manusia, Pak, hal-hal yang bersifat sensitif itu memang tidak bisa dipublikasikan dalam hal ini penelitian. Jadi disamarkan saja, Pak, berdasarkan hasil pengamatan terhadap sebuah gereja misalnya. Langsung saja di kota A misalnya. Ya sudah, tentunya kan banyak. Jadi tidak bisa diidentifikasi secara langsung. Sehingga tidak menimbulkan masalah. Karena ini di gereja X seperti itu. Demikian, Pak, saran saya untuk fenomena yang Bapak maksudkan. Baik, terima kasih banyak, Pak Yesri. Cuman tadi ketika kita membuat footnote di Mendeley, itu juga harus menuliskan nama orang dan kotanya, Bapak. Jadi kalau begitu, kita harus berhati-hati kalau seperti itu, Bapak. Jadi kita tidak boleh andai kata publikasi kita, hasil publikasi kita negatif terhadap oknum tertentu atau lembaga tertentu, alangkah baiknya kita pakai inisial saja. Dan sebuah kota X atau gereja X, kalau memang gereja atau lembaga X, bila lembaga-lembaga X. Jadi mungkin itu juga seperti yang Bapak jelaskan barusan, Pak. Jadi kita tidak bisa langsung gamlang menuliskan secara detail bahwa kita wawancara si A dengan nama lengkap di kota A dan dengan lembaga tertentu. Oke, terima kasih Bapak Yesri. Baik, Pak. Jadi di dalam footnotenya itu, Pak, kalau untuk Sisti Mendeley, nanti yang menulis autorknya itu bukan orang yang kita wawancarai, Pak. Tapi kita, kita sebagai orang yang melakukan wawancara, itu yang nama kita dimasukkan di situ. Lalu nama kota, ya silahkan ditulis saja kota secara garis besar. Maksudnya kota umum. Misalnya Surabaya kan di sini banyak gereja. Tidak mungkin mereka tahu di gereja mana. Jadi tinggal Surabaya. Hanya nama gereja yang dikasih X saja. Gereja X misalnya. Disamarkan gitu ya, Pak, ya. Iya, benar, Pak. Benar, Pak. Seperti itu. Dan ikian, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yesri. Sama-sama, Pak. Baik, jika masih ada pertanyaan, silakan teman-teman mahasiswa boleh dibutakan mirahnya. Ya, saya mau bertanya dulu sebelum mahasiswa ya, mungkin ya. Soalnya menarik yang dibilang Pak Pandeli ini. Ada dua, Pak. Pak Yesri, bagus banget. Terima kasih, Pak Yesri, penjelasan. Jadi, fenomena yang ada yang pertama adalah tadi dari satu lokus ya, atau satu gereja. Bagaimana dengan fenomena secara umum? Misalnya, pembinaan warga gereja atau pastoral yang tidak berjalan di kota-kota besar. Kan gereja-gereja sekarang ini, megapolitan ini gereja-gereja. City Church adalah gereja yang hanya pada hari minggu. Tadi kalau Bapak katakan tadi, itu memang kenyataannya, pastoral tidak berjalan, pembinaan warga gereja tidak berjalan. Itu kan hampir 90% di kota-kota. Karena mereka pakai di mal, atau di ruko yang memang tidak ada ibadah tengah minggu. Nah, itu bagaimana? Kalau tadi kan kelihatan yang seperti Pak Pandeli, ada gembala X. Nah, ini kalau ini rata-rata secara fenomena yang hampir merata di Indonesia, bagaimana pandangan Pak Yesri? Itu yang pertama. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, judul apa yang cocok untuk jurnal internasional? Kira-kira apa yang langsung melejit? Kira-kira apa sih judulnya? Jujur aja sih. Berdasarkan fenomena, Pak. Yang jurnal internasional langsung melejit 900 gitu. Kayaknya ada juga sih. Itu yang kedua pertanyaannya. Boleh dong nanyakan. Gak apa-apa, Pak Pandeli. Gak apa-apa, Pak. Saya kira ada ancang-ancang ini Pak Johan ini mau 1.200 kayaknya ini. Kalau memang Tuhan izinkan langsung yang 900, yang 900. Cuma nanti semua dosen sama Pak Yesri buat sama-sama. Siap, Pak. Siap. Oke. Itu 2 pertanyaan, Pak. Jadi yang pertama, fenomena secara global. Dan yang kedua, apa sih judul atau fenomena isi yang melejit gitu loh. Terima kasih, Pak Yesri. Pertanyaan yang konyol dan memang harus dijawab. Itu gitu. Baik. Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Izinkanlah saya, Bapak, untuk berbagi ini pengalaman dan juga hasil yang sejauh ini saya kerjakan, Bapak. Jadi yang pertama untuk pertanyaan, Bapak, terkait dengan misalnya fenomena yang diamati itu merata. Misalnya di seluruh Indonesia. Kalau demikian. Berarti pemaparannya juga secara umum, Pak. Secara umum bahwa berdasarkan fenomena yang saya lihat di gereja-gereja di seluruh Indonesia hampir hampir penggembalaan dengan metode pembinaan iman. Misalnya pendalaman Alkitab itu sudah tidak dilakukan lagi. Lalu setelah itu ambil kutipan, Pak. Tinggal kutip. Berdasarkan pengamatan ini atau berdasarkan observasi ini atau berdasarkan tulisan yang telah dipublikasikan oleh ini mengatakan bahwa ternyata penggembalaan ini tidak berjalan karena gereja-gereja masa kini mengadopsi sistem yang berbeda misalnya. Jadi ambilnya secara umum juga, Pak. Tapi yang penting pada prinsipnya harus memang paparkan pada ada-ada kutipan yang mendukung bahwa pernyataan Bapak ini bukan hanya sebuah pernyataan yang dalam hal ini opini atau pendapat dari autor saja. Tetapi sebuah fakta yang benar-benar telah diteliti oleh orang lain dan dipublikasikan oleh orang lain. Jadi itu demikian, Pak. Jadi secara umum berarti paparkannya secara umum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak. Apa namanya terkait dengan jurnal mana, Pak? Yang kira-kira judul apa yang pas dengan jurnal mana dan seperti apa itu nanti saya akan jelaskan lebih detail di pertemuan di sesi kedua, Pak. Terkait mengidentifikasi jurnal. Tetapi saya kasih gambaran secara singkat saja, Pak. Terkait dengan identifikasi jurnal, Pak. Ini biar saya share. Nah. Misalnya ini, Pak. Ini belum ada kalau untuk jurnal akta ini belum ada spesifikasi khusus yang mereka minta. Tetapi yang di sini fokus dan skop mereka adalah jurnal teologi. Artinya semua bidang ilmu teologi bisa masuk ke sini. Semua bidang ilmu teologi misalnya kita cek ya, Bapak. Di sini. Akta teologi dia publikasi spesial edisi setiap tahun. Dan ini jurnal tiap kali dalam setahun dia tiap kali dalam setahun dipublikasi. Maksudnya tiap kali edisi dalam setahun publikasi, Pak. Jadi berarti silakan Bapak punya jurnal naskah maksud saya naskah dalam untuk teologi punya mau biblik pas pun ini bisa masuk di sini. Ini bisa menjadi wadah. Ini jurnal akta teologi namanya. tapi ada satu lagi Bapak saya coba tunjukkan yang tadi di bagian ini ada satu lagi jurnal ini Pak ada setiap jurnal-jurnal nah ini Pak ini Verbum et Ecclesia Bapak namanya ini Q1 dan puji Tuhan saya sudah berhasil satu naskah dan dalam tahap review nah ini Pak nah jadi ini juga jurnalnya adalah jurnal teologi Bapak jadi ini Verbum et Ecclesia is a Theological Research Journal that College nah artinya apa ini jurnal teologi yang apa namanya membahas apa saja mari kita lihat ini membahas tentang biblical artinya penelitian tentang biblika punya berarti ilmu PLPB bahasa Ibrani Yunani lalu ayat-ayat Alkitab semua bisa masuk di sini jurnal dengan judul demikian bisa masuk di sini lalu apa namanya religius berarti penelitian tentang agama dalam hal ini untuk teologi punya ya spiritual formation misalnya ini juga bisa masuk di sini lalu ada social and human atau humaniora ini juga bisa masuk di sini Pak ini jurnal ini tetapi selain daripada ini harus perhatikan ada lebih spesifik lagi di sini Bapak ada lebih spesifik namanya call for paper ini dia call for paper ini artinya panggilan untuk kita submit naskah dan biasanya panggilan untuk submit naskah mereka sudah menetapkan satu judul spesifik yang nantinya isu yang akan dipublikasi di volume ini yang mereka panggilan call for paper ini akan submit dan akan publikasi itu harus semua judul yang sama persis seperti yang mereka minta misalnya ini ya Bapak sorry ternyata dia oke saya tunjukkan nah ini call for paper ini dia memanggil apa namanya memberikan pengumuman untuk submit naskah untuk volume volume selanjutnya kayaknya 47 untuk tahun 2024 2025 ternyata mereka mengambil mengusung sebuah tema title untuk tahun submit naskah di volume ini ternyata submit naskah ini Bapak ini mulai dari 21 Juni 2024 sampai dengan 30 September 2024 nah lewat daripada tanggal ini tidak bisa submit lagi naskah nanti tunggu pada tahun 2025 2025 bulan Juni publikasi baru bisa kita submit lagi naskah di sana nah itu tapi ini ini ada fokus khusus yang mereka title khusus atau judul khusus yang mereka usung untuk kita submit dengan judul naskah ini dekolonialisme dan teologi atau teologi tentang kolonialisme dan juga tentang teologi di masa kini judul-judul tentang teologi kolonialisme tentang kolonialisme dan teologi masa kini ini yang diusung untuk masuk ke volume ini yang akan dipublikasi pada tahun 2024 2025 secara khusus 2025 bulan Juni baru publikasi jadi kenapa kami punya diterima karena kami sedang membahas tentang bagaimana menerapkan sistem budaya menghidupi budaya dalam kehidupan sehari-hari yang nilai budaya itu sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari karena teologi kolonialisme ini selalu menekankan budaya itu meniadakan budaya budaya itu tidak penting nah sehingga kami mengusung judul ini Bapak misalnya kami punya naskah saya coba tunjukkan supaya bisa menjadi gambaran yang jelas buat Bapak kami sedang usung judul nampaknya laptop saya lagi hang Bapak oke ini nah ini teologi teologi of love in the tradition of giving siri pinang using okok mama using okok mama a perspective on 1 johanis 4 ayat 7 sampai 8 in the context of atonipah metokultur artinya kami sedang meneliti tentang teologi kasih dalam tradisi pemberian siri pinang menggunakan okok mama sebuah sudut pandang yang diamati dari 1 yohanis pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 dalam konteks budaya atoni pahmeto dalam konteks budaya kami ini yang saya amati sehingga berhasil diterima karena kami sedang mengangkat budaya yang budaya yang nilai-nilainya sesuai dengan konteks alkitab dalam hal ini budaya bisa digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu yang kami angkat sehingga diterima sedangkan konteks yang mereka angkat dalam hal ini teologi dekolonialisme itu tadi bapak mari kita kembali lagi jadi ini langsung diterima langsung diterima tapi bukan langsung diterima juga itu sudah review sebanyak 6 kali dan saya sudah proses review 6 kali dari editor baru naik sekarang ke proses review dua orang profesor yang tangani naskah kami sekarang naskah ini demikian bapak luar biasa kagum ini dokter Adelius silahkan dokter Adelius lektor 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 dulu lah yang mari mari bapak ibu kalau ada pertanyaan lagi atau teman-teman mahasiswa mari jangan berkata bahwa saya ini masih mahasiswa jadi belum layak belum pantas mari silahkan terima kasih jurnal jurnal yang itu yang C1 atau apa yang itu apakah kalau ketika kami bergabung mungkin tiga orang dalam satu jurnal itu untuk membuat ke jurnal internasional apakah itu tidak ada mengurangi nilai poin kami atau bagaimana kira-kira kalau Pak Soni tadi kan sendirian bagaimana kalau yang membuat itu tiga orang apakah tidak ada berpengaruh dengan hasil yang akan kami dapatkan terima kasih baik Pak itu berkaitan dengan pengisian jahu ya Bapak nah yang pertama misalnya karena jurnal internasional ini biayanya memang cukup mahal Pak kalau Q1 saja seperti yang saya jelaskan tadi untuk yang jurnal firmum et ecclesia itu kalau sampai nasa kami sampai publikasi itu bisa sampai 9 juta lebih termasuk yang biaya pajaknya nah apalagi Q2 Q2 itu 6-7 juta ke atas ya Bapak jadi cukup mahal jadi sebagai seorang penulis pemula ya maksudnya dalam hal keuangan untuk menyesuaikan dengan keuangan ya cukup penulisnya tiga orang tiga orang sesuai dengan batas yang mereka tetapkan tiga orang saja dan kalau di jurnal internasional ya tidak ada istilah yang disebut dengan apa namanya penulis pertama kedua dan ketiga sekalipun kita ada berikan apa tulis satu dua tiga disitu ada satu karena ada tiga orang penulis jadi kita tulis satu dua tiga bukan berarti dalam urutan hirarki oh ini penulis penulis pertama ini penulis kedua enggak tetapi semua nanti kita pada saat submit kita tulis disitu kita buat isi formulirnya seperti yang kami masukkan di jurnal Virgum et Ecclesia saya tulis semua itu autor semua autor tidak ada tidak ada yang ada pilihan selain autor ada yang disebut yang translator nah saya masukkan semua yang penulis satu dua dan tiga itu semua autor semua jadi artinya yang termasuk di dalam tiga orang yang ada di naskah itu semua autor jadi itu ternyata krumnya bisa besar Pak bisa besar seperti itu untuk nanti penelitian ke depan jadi misalnya kalau Bapak masih penulis pemula nanti kalau Bapak sudah sudah sering melakukan penelitian dan sudah bisa dan istilahnya dalam kemampuan keuangan sudah siap silahkan Bapak sendiri tulis sendiri lalu setelah itu Bapak bisa submit dan sampai tahap publikasi dengan pada saat mereka memberikan LOA hukumnya wajib untuk kita bayar kalau kita tidak bayar tentunya kita tidak akan terpublikasi seperti itu jadi mungkin usulan saya yang pertama Pak siapa misalnya yang submit naskah minta kepada dia misalnya Bapak di urutan ketiga tulis saja disitu semua autor bukan translator yang lain seperti itu demikian Bapak baik Pak terima kasih baik Pak mungkin ada lagi pertanyaan lain pertanyaan lain masih lima menit lagi Bapak Ibu dokter Adilius dokter Adilius iya ada waktu mari saya kalau bisa sama dengan teman-teman mulai dari jurnal nasional dulu atau mungkin atau mungkin mahasiswa berkata waduh Pak kami masih urus klipsi kami bagaimana mau melakukan penelitian untuk artikel ini itu Pak Bram ada itu Pak Bram silahkan Pak Bram baik teman-teman Bapak Ibu dosen jika masih ada ada waktu 4 menit lagi dan jika tidak ada mungkin kita akan istirahat oke daripada nggak ada yang nanya mungkin saya usul kali Pak mungkin saya Pak Yesri pengalaman kalau lihat karya apa yang dibahas oleh Pak Yesri tadi berarti alangkah baiknya kalau kita tidak main sendiri ya bersolo istilahnya bersolo karir misalnya kayak tadi mungkin pengalaman Pak Yesri boleh dibagi apakah bisa tadi Bapak bilang kalau nasional 4 orang maksimal kalau internasional 3 orang berarti bisa berkolaborasi dong Pak ya dengan orang-orang yang bisa menuju masa depannya yang sukses Pak Yesri kira-kira bagaimana pandangan Pak Yesri baik Pak terima kasih jadi memang itu yang sedang apa namanya kalau saya secara pribadi saya ini belum mengurus masih berproses istilahnya masih menyiapkan data-data dokumen untuk mengurus Pak jabatan fungsional saya jadi saya jauh lebih banyak membantu Pak membantu dalam pengertian bahwa kalau ada dosen yang punya kerinduan untuk apa namanya dibantu dalam hal ini penelitian sama-sama meneliti saya siap apa namanya membantu membantu karena memang secara khusus untuk kalau jurnal nasional Pak untuk yang Sinta 2 ini biayanya tidak terlalu mahal paling mahal sejauh ini 750 biayanya jadi saya pikir kalau satu solo sendiri pun bisa Pak untuk peneliti pemula tetapi kalau untuk jurnal internasional ini dalam hal ini Q1 Q2 Q3 Q4 itu biayanya memang cukup mahal Pak bunyinya jutaan bunyi bahkan ada yang belasan juta Pak kalau sampai selesai nah dengan demikian maksud saya bisa kita kolaborasi Pak jadi pengalaman saya saya ajak teman-teman dosen yang senior-senior ayo mari kita kolaborasi menghasilkan kita lakukan penelitian ini biasanya terus terang Pak kalau yang orang tua itu pokoknya setuju saja kami setuju Pak silahkan silahkan naskahnya demikian kami setuju tidak ada komentar jadi setelah itu kita proses naskah lalu kita submit bersama sampai pada tahap publikasi seperti itu Pak jadi itu bisa Pak terima kasih penjelasannya berarti Pak Pak Neli bisa tuh Pak Perneli Pak Bram Pak Delius kolaborasi itu sama Pak Yesri terima kasih Pak sama-sama Pak nanti saya minta nomor teleponnya Pak baik Pak Pak Bram silahkan Pak Bram Pak Lius baik mengingat tinggal satu menit lagi kalau masih ada pertanyaan kayaknya nggak cukup jadi kita akan lanjut nanti di pukul 13 week sampai sampai 14 30 itu adalah ruang penyampaian dari narasumber kemudian dari 14 30 nanti sampai 15 itu sesi pertanyaan jadi kalau masih ada yang mau bertanya nanti boleh kita akan ketemu dari jam 13 30 sampai 15 week demikan saja Bapak Ibu Shalom Shalom terima kasih Shalom ini kita makan siang dimana ini Bapak Ibu Bapak Ibu ini saya keluar dulu ya keluar dari jam nanti disambung lagi ya tolong ya bisa Pak bisa nanti kita jam 1 sambung lagi iya karena ini kuotanya tidak pakai wife pakai pakai kuota happy ok ok Terima kasih.